Cepat payu nih Sekarang penawaran selanjutnya Ini ada penawaran apa ini Ditawarkan yaitu berupa Rumah Rumah Lokasinya ada di Rowosari Rowosari Tembalang Rowosari Tembalang Semarang Tepatnya ada di New Cluster Di Pondegoro New Cluster di Pondegoro Rowosari Tembalang Semarang Dengan luas tanahnya 78 meter persegi 78 meter persegi HM ada IMB nya juga Jadi sudah HM Pakai IMB Tinggal balik nama tok Siap balik nama Bebas banjir ya 78 meter persegi Dua kamar tidur Satu kamar mandi Listrik air komplit ya Dekat kampus undip Dekat rumah sakit Dan keramaian lainnya View nya kota Semarang Wah enak banget Ditawarkan 166 juta 166 juta Bisa digoyang Dan nyang-nyangan Ini jelas bebas banjir Jelas lah Ini Semarang atas kok View nya aja Kota Semarang Hubungi langsung Pemiliknya Mas Supri Atau Pak Supri Di 0813 0813 532 672 30 0813 532 672 30 0813 532 672 30 Jelas ya Jelas 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 Ceto Wilo Wilo Enak ya Jadi Kalau Semuanya Apa namanya Dibuat gampang Itu Benak lah pokoknya Itu rumah Rumahnya Pak Supri tadi Sekarang bagi Anda Yang kepingin Mendapatkan tanah Tanah juga ada Tanah juga status HM Kalau orang mencari tanah Maunya kan Nyarinya yang HM Nah ini ada Ditawarkan kepada Anda Tanah Ya Status HM Ya statusnya HM Lokasinya Berada di Mana nih Karangrejo Tanah lokasi ada di Karangrejo RT9 RW6 Semarang Itu gendok ya Gendok Sari ya Gendok Sari Lokasi Samping kirinya Berarti samping kirinya ya Samping kirinya Kantor Kecamatan Gendok Oh disitu ya Jadi jalan Karangrejo RT9 RW6 Gendok ya Dekat kantor Kecamatan Ukurannya adalah 6 x 13 meter Status HM Nempel jalan Paving 5 meter Jalan Pavingan 5 meter Bulan depan Dicor Soalnya sudah Ditalut-talut Nah sudah Ditalut-talut Tinggal Realisasi cor-corannya Ditawarkan dengan penawaran 60 juta 60 juta Bisa digoyang Dan nyang-nyangan Pemiliknya siapa Pak Wanto Pak Sis Wanto Panggilannya Pak Wanto Bisa Pak Sis Bisa Pak Sis Wanto Di nomor HP WA nya 0895 2207 0442 0895 2207 0442 Untuk tanahnya Pak Sis Wanto Di Karangrejo Karangrejo Gendok Sampingnya Kantor Kecamatan Gendok Wah Yowis enak Rame banget lah Sampingnya Kecamatan Jelas rame Gak rame Ya kebangetan Harus rame Kalau kurang jelas Tanya sama kita Atau langsung Ke persangkutan Berarti jelas ya Kalau langsung Nanya ke persangkutan Berarti langsung jelas Langsung Nanya ke persangkutan Berarti langsung jelas Kembali Ketembang Sengenak Buanget Cocok Dinikmati Sambil beraktif Yang rasanya meriah Ada Kari ayamnya Rame Rempahnya Meriah Kurih karinya Berasa Harganya Ikan tongkol Ikan pepes Bikin kantong Gak kempes Cobain juga nih Ada rasa ayam geprek Yang Kobresnya Sama rasa rendang Yang mantapnya Terendang-rendang Mantap Salim dulu Boleh Sukses Seru Enaknya Favorit Semua Ini Sukses Isi Dari Wingsford Pasar Single Cepat Vayuri Kesempatan Datang Lagi Dimanfaatkan Untuk Yang Mau Jual Beli 670 3903 Dipersilahkan Diserbu 670 3903 Atau 0815 686 1036 Halo selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Dari siapa bu? Dari Ibu Buningseh Siapa? Ibu Buningseh Ibu Buningseh Halo Buningseh Buningseh Menawarkan apa Buningseh? Mau Mengontrakkan Rumah Rumah dikontrakkan Oke Rumah dikontrakkan Alamannya Dimana? Di Jalan Merpati 2 Jalan Merpati 2 Nomor 8 Nomor 8 Daerah mana bu? R7 RW9 Mana bu? Pedurungan Tengah Pedurungan Tengah Pedurungan Tengah Oh iya Nomor HP-nya berapa bu? Ayo 080 08 777 890 890 3630 3630 Monggo silahkan Iya Satu tahun Minta 18 juta Leggo Kok ujuk-ucuk 18 juta Per tahun ini? Fasilitas Garasi mobil Rumah Tampur Ruang keluarga Tiga kamar tidur Tiga kamar tidur Dua kamar mandi Terus ruang untuk Memeni pakaian Capur Ada teras Ada terasnya Jadi per tahunnya 18 juta per tahun Iya Pak Oh iya Baiklah kalau begitu bu Terima kasih Terima kasih Selamat siang Selamat siang Mudah-mudahan Anda peminatnya Oke Berikutnya ada siapa lagi? Halo Selamat siang Radio Pop Pasar Singkol Cepet Payu Halo Pasar Singkol Cepet Payu Betul dari siapa? Ibu Nur Ibu Nur Ibu Nur Menawarkan apa Bu Nur? Ayo Menawarkan gerobak Ibu Nur Menawarkan gerobak Gerobak apa bu Ini? Gerobak apa bu? Gerobak serbaguna Gerobak serbaguna Bisa buat nasi goreng Oh Oh iya Kita bisa buat jaran juga Ya pokoknya serbaguna mas Jadi buat kuda juga bisa bu Karena katanya serbaguna Oke Untuk alamanya di mana bu? Jalan Singa Utara Jalan Singa Utara Nomor 23 Nomor 23 HPnya 08 081 081 081 081 Terus 5 568 508 Terus 568 568 568 Terus 345 3, 4, 5 1, 8, 8 1, 8, 8 Menawarkan gerobak Ini gerobak mantep Apa ada rodanya Bu? Ada rodanya Ada rodanya Ada rodanya berapa? 2, 3, 4 Rodanya Bisa 2 Apa Bu? Bisa 2, bisa 3 Oh iya Ukurannya berapa kali berapa? Ukurannya meter kali 1 meter ya? Berapa? Berapa? 1 meter kali? 1 kali 2 meter Mas 1 kali 20 meter? Dowo banget 2 meter? 2 meter Masa kali 20 meter? Dowo banget Bu Kayak sepur tuh ya Iya, iya, iya Gerobak Ternyurungnya biji itu Berapa? Dijual berapa? Dijual 800 negos Saat lempohnya 8 Jangan gitu Mending dimiringkan aja Berapa ayo? Goyangnya Di kita sih goyangnya 750 ribu Bisa digoyang Oke Ini kemarin buat jualan apa Bu? Nasi goreng Oh nasi goreng Oke Ini hanya gerobaknya saja Apa ada alat-alatnya? Gerobaknya saja Mas Ada ini ya? Nggak naruh-naruh Buat kaca-kaca itu ada nggak? Ada Oh ada Buat naruh Buat majang Masakannya Gitu ada ya? Oke deh Kalau begitu Oke Iya Dari kayu Apa? Dari bahasa ringan Apa? Bahannya? Dari Kayak Apa ya? Besi Ada campuran besi Ada Berat Pak Mas Oh berat? Oh iya Makanya dikasih roda Soalnya berat ya Bu Iya Seperti beban hidup saya Mas Oh iya Bebannya hidup Ibu Nur berat banget ya Makanya jangan gemuk-gemuk Biar nggak berat Bu Oke Iya Oke Lagunya apa Bu? Lagunya apa? Lagunya Apa ya? Mas Wirang Tadi sudah Bu Sudah tadi Telat sih Ibu Nur telat Kalau telat Dipriksakan Bu Kelaborat Gege Ngandut 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 Sebotol minuman Mas Tejo Bu Tembang Jowo Tembang Jowo Temgal Penggal Iya Oke Gitu Salam dandut Ser 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 Lagunya enak banget ya Apasih ya Kue kudun dua omah disik Sak durungi kawin Sampun pak Tapi kredit Alhamdulillah Kredit Tora Popo Seng penting dua omah disik Ape kue nang Lokasinya nanti nang? Wanten perumahan Geria Hasanah Kauman Regensi Meranggen Bapak yang bayar DP Aku yang ngangsur Cicilannya pak Sayang anak Kora Punya rumah dulu Baru cari bojo Itu namanya Menata masa depan Ayo Beli rumah di Geria Hasanah Kauman Regensi Meranggen Rumah tipe 55 Luas tanah 84 meter persegi Lantai granit 60 x 60 cm Pintu jati Kusen pintu jendela aluminium Rangka atap bajaringan Genteng beton flat Jalan 5 meter Dan bonus kanopi Fasilitas umum dekat pasar dan SPBU Harga kes 250 juta bisa KPR Penasaran? Hubungi 081-225-204041 Ingat 081-225-204041 Pendengar kita sudah tau kan ya Kalau madu itu sangat terkenal banyak manfaatnya Untuk mencerdaskan otak Untuk membantu pertumbuhan Untuk mencegah tulang keropos Dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Dan ini sudah dipercaya loh Sejak jaman nenek moyang kita Itulah sebabnya banyak sekali produk madu yang beredar Hati-hati kita jangan sampai salah pilih Karena banyak madu-maduan yang murah Tapi penuh dengan gula Bisa-bisa pengennya sehat Hehehe Malah kena diabetes Sekarang sudah ada madu 88 Madu asli dari lebah liar Full of vitamin Cukup konsumsi 2 sendok teh setiap hari Badan jadi selalu sehat Madu 88 Bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini Dan toko online Dapatkan sampel gratis Kunjungi Madu88 Asli.com Madu 88 Madu murni lebah liar Full of vitamin Mencerdaskan otak Minum madu Ya madu 88 Jangan yang lain Madu-madu want to Pasar single Cepat bayu Lanjut lagi Pasar single Cepat bayu Acara yang menguntungkan Untuk didengarkan Dan diikuti Begitu guys Yo Dilanjut Sekarang ada penawaran tanah Lumayan luas Yaitu tanah Lokasi di Desa Mulyorejo Mulyorejo Trengguli Raya Arah Mijen Demak sana Jadi tanah Di Mulyorejo Terengguli Raya Arah Mijen Demak Yang sekarang Itu loh Jembatannya Jembatan terengguli Lagi dibuangun Arah mana itu Jepara Nah dibuangun Nanti jadinya megah Jembatannya Soalnya kemarin Terlalu sempit Luasnya 654 meter persegi 654 meter persegi HM Sertifikat Mangku Jalan Raya Dan samping Lapangan sepak bola Lapangan sepak bola Mulyorejo Ditawarkan 1,3 miliar 1,3 miliar Soalnya Mangku Jalan Raya Cocok untuk Usaha ini Seluas 654 meter persegi 1,3 miliar Hubungi langsung Pemiliknya Pak Aisy Mustafa Di nomor HPnya Pak Aisy Mustafa 0823 41416328 0823 41416328 Ini Mangku Jalan Raya Terenggulia Rahmijen Kemudian Sampingnya Lapangan Sepak bola EOS Penak Mantap Kurang jelas Setelah Sama kita Di 6703903 Biar terjadi Sebuah yang namanya CWW Alias Ceto Welo Kalau Ceto Welo Welo Selanjutnya Anda yang Pengen Mencari Mesin Cuci Atau Kulkas Mesin Cuci Atau Kulkas Bekas Ditawarkan Mesin Cuci Dan Kulkas Bekas Kondisi Waras Sehat Ditawarkan 600 ribu 600 ribu Itu pun Masih Bisa Digoyang Dan Anda Sudah Memiliki Mesin Cuci Atau Kulkas Bekas Waras Hubungi Pemiliknya Pak Tukadi Yang ada Di Trogosari Raya Sampingnya Lampu Merah HP 081 6488 3531 081 6488 3531 Walaupun Bekas Tapi Waras Misalnya Anda Punya Bekas Lebih Parah Dia Satu Kar Tambah Juga Mau Tidak Masalah Ya Kan Yang penting Ada Kecocokan Enak Ya Yang penting Ada Kecocokan Kecocokan Harga Dalam hari Ini Kurang Jelas Radio Pop Siap Menjelaskan Supaya Dapat Kejelasan Sejelas Jelasnya Secetoh Cetohnya Kita Kembali Ketembang Tembangnya Yang Wenak Banget Dinikmati Sambil Beraktifitas Medali Medali Kehormatan Dan Keselamatan Publik Loka Praja Samraksana Dari Polri Pengalungan Medali Kehormatan Tersebut Dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Di awal Apel Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mako Brimob Depok Pada Senin Pagi Ini Selain Medali Kehormatan Jokowi Jokowi Resmi Menyandang Gelar Warga Kehormatan Korps Brimob Polri Di Kesempatan Yang Sama Jokowi Memberikan Tanda Kehormatan Nugrah Sakanti Kepada 7 Satuan Kerja Polri Yaini Bareskrim Baharkam Kor Brimob Divisi Hubungan Internasional Densus 88 Anti-Terror Serta Pusdokas Polri Badminton Arctic Open Tunggal Putra Jonathan Christie Harus Puas Menjadi Runner Up Di Ajang Arctic Open Di Finlandia Satu-satunya Wakil Indonesia Tersisa Tersebut Kalah Dari Tunggal Putra Taiwan Chou Tincen Di Babak Final Dengan Skor 1821 Dan 1721 Tiongkok Menjadi Juara Umum Di Ajang Ini Dengan Memborong Tiga Gelar Juara Yakni Di Nomor Ganda Campuran Berkat Pasangan Feng Yan Dan Huang Dong Tunggal Putri Han Yen Serta Ganda Putri Liu Sheng Dan Tan Ning Sementara Itu Malaysia Membawa Pulang Satu Gelar Diganda Campuran Berkat Pasangan Goh De Faye Dan Nur Izuddin Saya Arya Prayoga Pasar Single Cepat Pay Yurie Yurie Pasar Single Cepat Pay Ini Dilanjut Lagi Mumpung Masih Ada Kesempatan Kesempatan Masih Ada Masih Ada Kesempatan Dimanfaatkan Untuk Berjualan Jualan Di Pasar Single Cepat Pay Yurie Yang Pengen Dapat Dana Cepat Pengen Dapat Uang Cepat Silahkan Memanfaatkan Pasar Single Sebagai Suara Penjualan Yang Tepat Sasaran Penjualan Yang Tepat Sasaran Selanjutnya Ini Ada Penawaran Yaitu Berupa Rumah Rumah Kembali Rumah Rumah Pak Mardi Pak Mardi Dijual Lokasinya Ada Di Jalan Kebon Rejo Timur Raya Nomor 22 Jalan Kebon Rejo Timur Raya Nomor 22 RT 5 RW 13 Perumahan Kebon Rejo Kebon Batur Merangen Dengan Ukuran Luas Tananya 84 Meter Persegi HM Full Bangunan Kemudian Terdiri Dari Dua Kamar Tidur Ruang Tamu Ruang Makan Dapur Kamar Mandi Teras Dan Tempat Jemuran Artetis Listek 900 Ditawarkan Diturunkan 210 Juta Jadi Ditawarkan Sekarang 210 Juta Bisa Digoyang Dan Nyang Nyangan Peminatnya Langsung Hubungi Pak Marti Yang Minat 081 377 342398 081 377 342398 Pak Sumardi Pemiliknya Langsung Tanpa Perantara Pak Marti Tanpa Perantara Tadi adalah Pemilik Langsung Jadi Begitu Enak Kalau hubungannya Langsung Sama Pemilik Langsung Begitu Atau mungkin Anda Tanah Saja Tanah Saja Status HM HM Tinggal Balik Nama Lokasinya Suga Di Merangen Tapi Merangen Di Sumber Jom Merangen Ukurannya 78 Meter Persegi HM Sudah Diuruk Tanah Sudah Diuruk Ditawarkan Dengan Penawaran 28 Juta 28 Juta Bisa Digoyang Dan Nyangan Ini Nempel Jalan 4 Meter Itu loh Jalan Raya Sumberjo Arah Kangkung Sumberjo Arah Kangkung Dari Jalan Raya Deket Banget Dari Jalan Raya Jalan Utama Deket Banget Padat Penduduk 28 Jalan Raya Padahal 78 Meter Persegi 6 X 13 HM Sudah Di Uruk Tanah Hubungi Langsung Yang punya Pak Solikin Di 0895 2332 4795 0895 0895 32 4795 Harga Tetap Rembukan Jangan khawatir Rembukan Sampai Jadian Biar Nanti Tibone Podolan Kepena Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Yuk Kembali Ketembang Kali ini lagunya Lama gak nongol Kita PopFM Radio Nomor CG Koncomu Saklawase Saatnya Anda ikuti Hospita Dara Halo Bebs Gak ada jalan pintas menuju tempat yang berharga Jadi Teruslah berusaha dan nikmati setiap langkahnya Ya cakep Ya namanya juga hidup ya Beb ya Itu perlu proses dong Gak ada tuh yang ujuk-ucuk bisa jadi sukses Makanya Beb Sehatkan rohani dan jasmani kita Dengan selalu berpikir positif Oke Cukup itu aja Beb Ya Dan sekarang sudah saatnya kita kumpul lagi yuk Di acara kesayangan Anda ini Puspita Dara Kirim atensi Saya tunggu Ica juga tunggu Di 0815-686-1036 Sekali lagi jangan lupa Ketik nama dan daerah tinggal dulu Oke Oke Ya sudah Kalau gitu langsung aja Kita puterin lagu pertama di Puspita Dara Yuk Oke Nikisai Minyak Herbal Aromaterapi Ramuan Herbal dari resep jaman Majapahit Melancarkan peredaran darah Sekaligus merilekskan tubuh dan jiwa kita Hangat rasanya Nyenyak tidurnya Perhatikan Jangan lupa Setiap kali Nikisai dioleskan Harap lalu ditepuk-tepuk Nikisai Bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini Dan toko online Dapatkan sampel gratis Kunjungi Nikisai Herbal.com Nikisai Minyak Herbal Aromaterapi Betul-betul Terusai Guys Tebak-tebakan yuk Wah seru tuh Ayo Nih Cincau Cincau apa yang nyakitin Apaan? Cincau ku bertepuk sebelah tangan Iya Nih Kenapa jatuh cinta bikin deg-degan Ayo Salah Salah Terus kenapa? Soalnya Kalau jatuh cincau Bikin adem Cuma jatuh cincau yang bikin jatuh cincau Baru Jatuh serasa cincau Bikin bareng koi Tuang jatuh cincau ke gelas Tambahkan air dan aduk Butiran granulanya langsung larut lho Oh iya Jangan lupa esnya Cobain Ah Ademnya sesegar itu Gokil Iya Apalagi manis cincaunya Pecah SBL SBL Seger banget lho Lembut di tenggorokan Real ademnya Real lembutnya Real manisnya Yeay Lagi nih Burung kan berkicau Kalau jatuh Bercincau Bercincau Jatuh serasa cincau Kukil segernya Ademnya bikin seru Dari Wingswood Seratus tiga poin anak Satu nusa Satu bangsa Pop FM Radio nomor siji Koncomu Saklawase Husbita Husbita Darah Beb ternyata dengerin lagu itu Bisa meningkatkan suasana hati Dan bisa membantu kita mengurangi stres lho Iya dong Itu fakta sudah diteliti lho ya Iya betul Maka nih yang pengen request lagu Ayo sakset aja Dikirim dulu ke 0815-686-1036 Lengkapi dengan nama dan juga alamatnya ya Ya sudah sekarang kita gak pake lama ke kampung kali Bukan untuk berjelong-jelong Tapi kita ketemu sama Dwi Susanto Salam untuk sedulurku disini Yang lagi pada bersih-bersih Ayo Istirahat dulu ya bro Ngopi-ngopi apa gimana gitu lho Wah enak eh Terus ada juga dari Zulaika di Pandansari Apa kabar? Mencolek keluarga di rumah yang lagi pada sibuk sama aktifitasnya tuh Mbak Lili di Bustaman Masyo Ini dia lagunya Requestion dari anda Jangan kemana-mana ya Padahal sudah minum berbagai macam obat bu Bapak diubatin kemana bu? Ibu kan sudah bilang Ayo kita berobat di pengobatan Bakti Kaliwungu Kayak tetangga kita Sudah sembuh dan gak kumat lagi Ayo bu kesana Pengobatan Bakti dengan terapi cepat sembuh akupresur Terapi moksa Tiongkok Terapi akupresur Dan ramuan herbal khusus tanpa efek samping Hasilnya langsung nyata Bisa dirasakan di tempat praktek Pengobatan Bakti di Kaliwungu Membantu mengobati penyakit ambien Mah, lemah sahabat, kenceng manis, kenceng batu, strok, mata, ginjal, tedun, sipilis Ingin keturunan, tumor, kanker, jantung, dan berbagai macam penyakit lainnya Juga melayani terapi tinggi badan Pengobatan Bakti Buka praktek sejak tahun 1997 Di Jalan Sekopek Gang 1 Kaliwungu Kendal Dari mana saja Anda datang Minta turun di Lampu Bangcu Sekopek Atau 20 meter Kitu Lampu Bangcu WA 081-2283-1789 Buka tiap hari Jam 8 pagi sampai 8 malam Kontak tembak terjadi antara pasukan Israel dengan kelompok Hezbollah Pada Sabtu lalu di kawasan Nakoura Lebanon yang juga menjadi tempat markas pusat pasukan perdamaian PBB di negara tersebut Atau Unifil Seorang penjaga perdamaian di markas Unifil tertembak dalam peristiwa ini Dan harus menjalani operasi di rumah sakit Sejauh ini sudah ada 5 pasukan Unifil yang menjadi korban serangan Israel di selatan Lebanon Dua diantaranya merupakan prajurit TNI Sementara dua lainnya prajurit Sri Lanka Tentara Israel juga disebut melanggar peraturan internasional Dengan memasuki garis biru yang diawasi pasukan Unifil Tank Israel bahkan menghancurkan gerbang utama pangkalan Unifil Hasil Futsal Timnas Futsal Indonesia sukses membantai Malaysia 6 gol Tanpa balas dalam pertandingan uji coba di Gor Amongrogo, Yogyakarta Pada hari Minggu kemarin Timnas Indonesia yang diasuh Hector Souto Menguasai jalannya permainan sejak awal babak pertama Evan Soumilena mencetak hat-trick di pertandingan ini Sedangkan tiga gol lainnya disumbangkan Firman Adrian Shah Runtoboy dan Samuel Armos Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Indonesia Sebelum terjun ke Piala AFF Futsal 2024 Yang bergulir November mendatang Saya Arya Prayoga Seratus tiga poin enak Bangun pemudin pemudang Pop FM Radio Nomor Siji Koncomu Saklawase Cus, ini loh di Whatsapp tuh banyak banget yang tanya soal Nikisai Eh manfaatnya apalah, harganya berapa, pelinnya di mana Alah, kasih tau Cus Iya, itu kan tugas kita Nikisai itu adalah minyak herbal aroma terapi Ramuan herbal dari resep jaman majapai dulu Mantep Tapi kalau soal manfaatnya, gak perlu diragukan lagi Selain bisa mengatasi capek, pegel Nikisai itu juga bisa bikin jiwa dan raga kita itu relax, Beb Ya iyalah, karena terbuatnya kan dari bahan herbal pilihan Betul Aromanya tuh enak banget menenangkan, Beb Untuk harganya gak bakalan ngurang skantong Karena sangat terjangkau 250 ribu rupiah aja Anda bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari Nikisai Mantep Ini isinya banyak loh Beb Jadi bisa dipakai berkali-kali Sementara belinya juga gampang Cari aja di radio kesayangan Anda ini Atau check out ya di toko online Masuk angin, perut kembung, dan sesak nafas Oleskan Nikisai Minyak herbal aroma terapi Lalu ditepuk-tepuk 10 kali Hmmmm Hah, raiso turu Susah tidur Oleskan di telapak kaki Lalu ditepuk-tepuk 10 kali Nikisai Minyak herbal aroma terapi Ramuan herbal dari resep jaman maja pahit Melancarkan peredaran darah Sekaligus merilekskan tubuh dan jiwa kita Hangat rasanya Nyenyak tidurnya Perhatikan Jangan lupa Setiap kali Nikisai dioleskan Harap lalu ditepuk-tepuk Nikisai Bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini Dan toko online Dapatkan sampel gratis Kunjungi Nikisaiherbal.com Nikisai Minyak herbal aroma terapi Betul-betul say Hei Aku berhenti Untuk memilih Semua untuk Masa depan Aosan Milku susu Belgiaku Nutrisikan Hariku Bersama Maraih Bimbi Milku susu Belgiaku Milku susu Milku susu Dari Belgia Yummy coklat Dan stroberinya Milku susu Belgiaku Nutrisi Tiap langkah Sehat nikmat Dan juga seru Milku susu Belgiaku Milku susu Pilihanku 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 Masih ada waktu besti buat anda yang pengen request lagu atau berkirim salam Yuk sekarang dikirim dulu ke 0815-686-1036 ya Hai Bus Pita Dara, ada Buda Lastri di Sekayu Salamnya untuk Mbak Mita, selamat ya atas kelahiran anak keduanya Moga jadi anak yang soleh, amin Amin, ada juga Mas Bayu di Malang Sari Senggolannya buat si Manis Raras yang lagi sibuk-sibuknya bikin skripsi loh itu Moga sempat kelar ya Halo lintang di Serondo, absen saja Astrid juga di Kampung Jawi, absen saja Adalah kalau kami dengan cepat mengintervensi Kami bisa, harapannya bisa memperlambat progresifitas dari penyakitnya Jadi kalau lansia, ya langsung aja sih kalau lansia Sebetulnya Ya, supaya kualitas hidup juga tetap enak gitu ya Betul, betul Baik, kawan Anda bisa bertanya ke dokter Sita Kita sedang ngobrol tentang menikmati hidup tanpa demensia Anda boleh telepon ke 031-990-nya 6 kali Atau lewat WhatsApp di 0855-3010055 Ini ada Pak Deddy Mulyo yang bertanya lewat WhatsApp Usianya sudah 69 tahun, akhir-akhir ini kok jadi mudah lupa ya Jadi sudah diberitahu 5 menit kemudian terus lupa gitu dok Ini kenapa ini dok kira-kira Silahkan dokter Ya baik, terima kasih Ini tadi mohon maaf dengan Pak Deddy Pak Deddy ya Ya baik, Pak Deddy terima kasih Jadi gini, sebelum mencapai ke tahap demensia itu ada istilahnya namanya gangguan kognitif saja mbak Jadi ada gangguan kognitif Di mana gangguan kognitif itu biasanya hanya disertai dengan gangguan memori saja Atau gangguan berbahasa saja Atau mungkin dia ada perubahan perilaku Atau mungkin dia yang sebelumnya bisa berhitung dengan baik Ternyata dia tidak bisa berhitung Nah selama dia belum terkena aktivitas sehari-hari yang terganggu Judgment atau penilaian yang terganggu Maka dia masih di kolom gangguan fungsi kognitif Atau seringkali kita kenal dengan istilah Kalau di kami adalah mild cognitive impairment Nah tapi kalau misalnya dia sudah disertai dengan adanya gangguan dalam beraktifitas sehari-hari Yang dia tidak bisa mandiri Maka dia jatuhnya ke kelompok demensia Nah pada Pak Deddy ini mungkin harus kita telusuri dulu ya Jadi ini sebatas mana Apakah sudah disertai dengan gangguan judgment Atau sudah disertai dengan gangguan pada aktivitas sehari-harinya atau belum Kalau misalnya belum berarti Pak Deddy kan kemungkinan di kelompok yang pertama Baru di gangguan fungsi kognitif Nah kalau masih di gangguan fungsi kognitif ini Biasanya ya nanti kita lakukan pemeriksaan Kemudian biasanya tetap ya kita selalu Selain dengan terapi obat-obatan juga Biasanya kita juga ada istilahnya kayak terapi Itu tadi ya yang non-medikamentosa Non-obat-obatan gitu ya Jadi kayak pengendalian faktor resiko Jadi kan Pak Deddy kita kan belum tahu ya Riwayatnya apakah ada darah tinggi atau tidak Diabetes ada atau tidak Kegemukan atau tidak Itu kan kita tidak ada data ya Jadi mungkin itu harus ditelusuri dulu Kalau misalnya memang ada salah satu itu Mungkin itu harus kita kendalikan Jadi istilahnya harus dijaga Supaya tidak memicu terjadinya demensia Dan aktivitas otak itu tadi yang harus tetap dilakukan ya Mbak Jadi supaya tidak mengalami penurunan Baik ada kawan yang gabung di lain dua ya Halo Healthy Lifestyle Halo Ya dengan siapa ini? Saya dengan Pak Bobi Silahkan Pak Bobi Jadi begini dokter Saya penderita epilepsi Kemudian 2016 Dioperasi oleh satu profesor di Semarang Nah itu cukup membantu Walaupun tetap minum opat Opatnya perlu disebutin enggak? Mokok silahkan enggak apa-apa Pak Bum getol dan kolobazam Oke Tapi sedang enggak al-kambu Jadi yang diangkat itu Amigdala kiri saya Ibu kampus kiri ya Amigdalanya Nah ini masalahnya Saya kok jadi merasa Kok lebih gampang lupa ya Akhir-akhir ini Oke Walaupun operasinya sudah Berapa tahun nih? Sudah 8 tahun ya Tahun ke-8 8 tahun ya Nah Itu apa yang harus saya lakukan Usia berapa sekarang Pak Bobi? 54 Kalau Lupanya tuh biasanya seperti apa? Yang pernah dialami Lupa itu Kadang-kadang Lupa apa ya? Lupa apa yang dilupain? Lupa macam-macam Lupanya lupa Naruh barang gitu mungkin Kalau ditodong begini Mungkin Naruh barang di mana Lupa gitu misalnya Pak? Iya, iya, iya Itu betul Betul Sering begitu Tapi kalau Tapi kalau sama duit Kok gak lupa? Nah Baik Pak Dokter Profesornya itu Sampai Pernah saya cerita Dia ketawa Baik Pak Nanti dijelaskan ya Pak Bobi Oke, oke Makasih Ya, terima kasih Selamat siang Siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kita tahan dulu dok Jawaban untuk Pak Bobi Kita jeda sejenakawan Untuk informasi lingkas Dan beberapa pariwara Jalur kereta api Simpang Joglo Di Solo Ditarget beroperasi Paling lambat 1 November Kata Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Jembatan rel Simpang Joglo Akan jadi rela yang terpanjang Di Indonesia Diharap bisa mengatasi Kemacetan di perlintasan Sebidang Simpang Joglo Hai kawan Sudahkah Anda memikirkan Bagaimana putra-putri Anda Akan menghadapi Era teknologi canggih Di masa depan Dengan pesatnya Kemajuan Artificial Intelligence Atau AI Kini menjadi kunci Di berbagai sektor industri Universitas Jeputra Surabaya Memimpin inovasi pendidikan Dengan kurikulum berbasis AI Yang dirancang Untuk menciptakan Lulusan yang bukan Hanya memahami teknologi Tetapi Juga mampu Mengimplementasikannya Secara strategis UC mencetak generasi Super User AI Mereka yang memiliki Kapabilitas Dalam memanfaatkan AI dengan cerdas Dan etis Untuk menghadapi Tantangan industri global Semua itu bisa terwujud Di Universitas Jeputra Dengan pembelajaran langsung Dari para praktisi industri Daftarkan putra-putri Anda Sekarang di Universitas Jeputra Surabaya Dan persiapkan mereka Untuk menjadi pionir Dalam era transformasi digital UC People AI Super User Read with Epic Conquer the Future Halo warga Gresik Jangan lewatkan Open House Healthy And Fun Gunawaksa Gresik Regency Tanggal 19 dan 20 Oktober 2024 Di Jalan Veteran Gresik Mulai jam 9 pagi Sampai jam 5 sore Ikuti Zumba Party Bersama Fitness Work Gresik Dan lomba mewarnai Untuk anak SD Kelas 1 dan 2 Yang bertabur hadiah Beli rumah saat open house Dapatkan gratis AC 1PK Plus free biaya KPR AJB Dan BPHTB Catat tanggalnya Dan dapatkan promo rumah Yang luar biasa gedenya Daftar gratis sekarang juga Whatsapp 0857 3030 6726 0857 3030 6726 Anda masih mengikuti program Healthy Lifestyle Healthy Lifestyle kawan Menikmati hidup tanpa demensia Saya bersama Dr. Sita Setiawati SPNK Anda yang ingin bertanya Boleh lewat line telpon 031-99-06x Atau whatsapp 0855 3010055 Tadi ada Pak Bobi Yang menanyakan Menderita epilepsi ya Dr. Sita Kemudian 2016 Melakukan operasi Sekarang usia 54 tahun Kok merasa Sudah Masuk angin Perut kembung Dan sesak nafas Oleskan Niki Sai Minyak herbal Aromaterapi Lalu ditepuk-tepuk 10 kali Susah tidur Oleskan di telapak kaki Lalu ditepuk-tepuk 10 kali Niki Sai Minyak herbal Aromaterapi Ramuan herbal Dari resep Jaman Majapahit Melancarkan peredaran darah Sekaligus merilekskan tubuh Dan jiwa kita Hangat rasanya Nyenyak tidurnya Perhatikan Jangan lupa Setiap kali Niki Sai Diolaskan Harap Lalu ditepuk-tepuk Niki Sai Bisa dibeli Di radio Kesaingan Anda ini Dan toko online Dapatkan sampel gratis Kunjungi Liki Sai Herbal.com Niki Sai Minyak herbal Aromaterapi Betul-betul Sai Aduh, 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 Pak Walah, Bu Kalau jalan lihat-lihat gitu loh Ya, gimana lagi, Pak Mata ibu tuh rasanya Semakin kabur saja Buat ngelihat Nggak jelas, Sir Oh, jangan khawatir, Bu Ayo, Bapak antar berobat Di Pusat Pengobatan Mata Tanpa Operasi M.Y. Faris Itu loh Yang ada di Jalan Kali Gawai Raya Ayo, Pak Ibu diantar Benar Pusat Pengobatan Mata Tanpa Operasi M.Y. Faris Mampu mengobati segala macam penyakit mata Seperti mata minus atau plus Katarat Akibat kencing manis Maupun usia lanjut Dan juga Penyakit mata lainnya Dengan metode pengobatan mata Tanpa operasi Serta atas rahmat Allah Puluhan pasien berhasil disembuhkan Juga Bagi Anda yang berkaca mata Insya Allah Akan sembuh Segera Berobat di Pengobatan Mata Tanpa Operasi M.Y. Faris Dengan alamat praktek Jalan Kali Gawai Raya Nomor 27 Atau Pom Bensin Kali Gawai Ke arah Barat Kurang lebih 50 meter Semarang Buka pagi Pukul 9 hingga 12 siang Dilanjutkan 4 sore hingga 7 malam Telepon 0896 68007271 Pengobatan Mata Tanpa Operasi M.Y. Faris Solusi Tepat Untuk Kesehatan Mata Dan Tubuh Anda Biaya Terapi Sukarela Cuti Bersama Hakim Solidaritas Hakim Indonesia Atau SHI Memastikan aksi cuti bersama Yang dilaksanakan Sejak 7 Oktober lalu Telah selesai Dan tidak akan dilanjutkan SHI mengklaim Bahwa tuntutan para hakim Agar diberi kenaikan gaji Dan tunjangan yang layak Telah direspon positif Dan diterima seluruh pihak Termasuk pemerintah SHI kini Akan mengawal janji-janji Yang disampaikan stakeholder terkait Dalam pertemuan dan audiensi Selama aksi cuti dilakukan Sekaligus memegang teguh janji mereka Untuk menjaga integritas pribadi Sebagai hakim dan lembaga Meski aksi cuti masal telah selesai SHI masih memegang teguh tuntutan mereka Yang ingin kenaikan gaji pokok Dan tunjangan 142 persen Ketua Koni Probolingo ditangkap Ketua Koni Kota Probolingo Bernama Rahadian Juniardi Ditangkap polisi pada Jumat lalu Dia diamankan bersama seorang rekannya Di sebuah kafe di Probolingo Atas pengembangan kasus peredaran narkoba Yang pelakunya Telah diamankan lebih dulu di Surabaya Tidak ada barang bukti Yang diamankan polisi Dalam penangkapan Rahadian Namun Ketua Koni Probolingo tersebut Dinyatakan positif Mengonsumsi narkoba jenis sabu Berdasarkan hasil tes urin Hingga kini Rahadian bersama rekannya Masih dalam pemeriksaan intensif Saya Arya Prayoga Seratus tiga poin anak Bangun pemudin pemudang Pop FM Radio Nomor Siji Koncomu Saklawase Puspita Dara Depuspita Dara Itu bakalan selalu kasih tips-tips kecantikan gitu Yang pasti bermanfaat dong Iyalah Dan kali ini Cius Kita bakalan share Gimana sih cara menghilangkan bekas jerawat Secara alami aja Tapi gak usah pake cara yang ribet ya Kan kalo ke klinik pasti mehong say Nah sekarang tipsnya gimana sih? Ya sudah Tips anti mahal menghilangkan bekas jerawat Yang pertama Cuci muka secara rutin tiga kali sehari Ya betul Terus kita juga harus ya Rajin oles-oles lidah buaya Nah Nah di depan rumah pasti ada kan? Karena bukan rahasia lagi Ternyata lidah buaya itu bisa menyamarkan noda jerawat Beb Kemudian kandungan antibakteri di lidah buaya itu ya Beb Ya bisa loh memperbaiki masalah kulit kita Beb Ya sebenernya banget segampang itu Dan langkah terakhir adalah hindarilah makanan yang berlembang Karena makanan berlembang itu bisa memicu timbulnya jerawat Nah diganti apa dong berikan ya? Diganti aja dengan makanan yang sehat Beb Sayuran, buah-buahan gampang kan? Selamat mencoba Kita babat habis Oke kali ini ketemu sama Karina di Keranggan Ada juga Wahyu di Jatisari Apa kabar? Lingga di berhubungan hadir Salam kali ini untuk ibu-ibu Di PKK RT 4 Yang lagi pada persiapan healing nih di Jogja Moga lancar sampai tujuan Maaf aku gak bisa ikut Hati-hati di jalan ya Ada juga hashtag di Kembang Sari hadir Salamnya buat kakak berdua Mati siaran aja deh Makasih di bergas ada Pak Nasir Selamat gabung ya Pak Di Puspita Dara Namanya juga pendatang baru Gak apa-apa Pak Besok hadir lagi ya Warungnya dibuka Masuk angin, perut kembung, dan sesak nafas Oleskan nikisai Minyak herbal aromaterapi Lalu ditepuk-tepuk 10 kali Rahisoturu Susah tidur Oleskan di telapak kaki Lalu ditepuk-tepuk 10 kali Nikisai Minyak herbal aromaterapi Ramuan herbal dari resep zaman Majapahit Melancarkan peredaran darah Sekaligus merilekskan tubuh dan jiwa kita Hangat rasanya Nyenyak tidurnya Perhatikan Jangan lupa Setiap kali nikisai dioleskan Harap lalu ditepuk-tepuk Nikisai Bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini Dan toko online Dapatkan sampel gratis Kunjungi likisaiherbal.com Nikisai Minyak herbal aromaterapi Betul-betul say Berikut ini adalah hal yang harus diketahui oleh Anda Yang berusia di atas 30 tahun Gamat Yang juga dikenal sebagai timun laut Atau teripang Mempunyai kemampuan regenerasi yang luar biasa Jika gamat kehilangan bagian tubuh Ataupun organ tubuh manapun Maka gamat dapat menubuhkan kembali secara mandiri Dalam waktu yang sangat singkat Tidak hanya kemampuan regenerasinya saja yang luar biasa Manfaat gamat juga sangat luar biasa Gamat sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu Untuk pengobatan tradisional di Asia Dengan kandungan kolagen Gamat sangat efektif untuk menguatkan Merawat dan melindungi persendian Terutama pada sendi lutut Maduga 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 Mengandung gamat emas Menyatasi sakit lutut Anda Sakit lutut Solusinya Minum Maduga Maduga Bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini Dan toko online Dapatkan sampel gratis Kunjungi Maduga 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 Solusi masalah lutut Anda Enak dirasa Enak dilutut Bebs, kesehatan itu adalah investasi terbaik ya Jadi rawat tubuh kita dengan baik Beb Ya, biar kita itu bisa menikmati hidup yang lebih panjang dan lebih bahagia di masa depan Aset Makanya sebelum terlambat tuh Sayangi diri Anda dengan menjaga pola hidup yang sehat Karena waktu sudah habis Ya sudah kita harus segera Close Puspita daerah Terima kasih ya Ya, mis ya Berikap pamit Ica pamit Salam Puspita daerah Bye 103 poin anang Pop FN Radio nomor CG Koncomu Saklawase Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Awal pekan ya Tentunya kita akan menyemangkati Anda Makanya gabung disini Sampai nanti jam 3 Ada Ami Melati Ratugoh yang paling seksi Juga tentunya ada Yoyon Alibaba Pantun 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 yang mengatakan Kamu rindu dengan pantun saya Ya, Mi Kelepon mecotot gulani muncrat Tentu ada kakak Yoyon Sing tenagani kuat Oke, siap ya Kita muncul sampai nanti jam 3 Silahkan yang mau ikutan Gabung Senggol-senggol Pesen lagu Bisa WA saja Di 081-8025-77789 Ya, sinilah dangdut siang bolong Ya, diawali dengan lagu yang enak banget Duet Vira Cantika barengan Irwan The Academy Dengan Dermaga Biru Asik Busanya lembut Begitu diusap ke kulit Rasanya kulitku ter-regenerasi Jutaan sel kulit pun jadi cerah Dan wanginya Hmm, soft banget Aku juga punya K-Natural White Sparkling Magnolia Wanginya So sweet Kalau yang aloe vera Smell so refreshing Semua bilang Kulit cerahku skin ghost banget Krong skin Kamu ingin kulit glowing Korea seperti aku Get it now K-Natural White Body Wash Glowing is yours Mbak, Mbak Sri Hoi Jenengan naik masak sambal goreng rambak Iso sedek banget Tur empuk Aku yang masak dewe kok kelot-kelot Koyo karet banjero Pengusisan Hahaha Ono rahasiane kuih Penasaran toh Ono rahasiane Mbak bagi-bagi resep toh mbak Ben koncone Duh pinter masak rambak Jane rahasiane cuma sepele Aku yang masak rambak Nganggu sing mereke Rambak Haji Mintoyo Yang sudah IRT Yang sudah IRT bebas formalin dan borak Jadi aman Dan mantap Mantap betul Oh jepule rahasiane Rambak Haji Mintoyo Yang ada IRT-nya toh Bok kondoket bian toh mbak Mbak Olah-olah rambak Pilih rambak Sing nomer si ci Rambak Haji Mintoyo Yang ada IRT-nya Ada rambak sayur Dan rambak siap makan Rambak asli Kualitas super Terbuat dari kulit sapi asli Tanpa bahan pengawet Dan aman Karena sudah punya izin Dapatkan Rambak Haji Mintoyo Di Pasar Johar Baru Dambaran Relokasi Pasar Johar Dan Pasar-Pasar Tradisional Di Jawa Tengah Jangan lupa Masa Rambak Ingat Rambak Haji Mintoyo Yang sudah ada IRT-nya Dandut siang bolong Ini dangdut siang bolong Yang Yang kita bergoyang Di dangdut siang bolong Tetap semangat ya Walaupun hari Senin Tanggalnya tanggal tengah Tapi ya tetap dong Semangat itu harus Harus kerjanya itu semakin rajin gitu Kalau gak semangat nanti malah bisa-bisa Kerjanya jadi Loh yodong Gak memuaskan Hasilnya nanti malah gak bikin Bosnya itu bangga Bisa-bisa ujungnya anda Gaji dipotong Bonus gak keluar Kan bahaya Oke terima kasih yang sudah WA Di 081-8025-77789 Halo Mama Ina yang ada di Jogja Mama Ina dari Jogja Halo Mama Siang Ami Om Yuyun YYN itu apa? Yoyun Oh Yoyun Tak kirain Yuyun Yuyun memang yang di sawah Yuyun Salam ya buat Mbak Yuni Gunung Pati Mami Rima Semarang Bu Reni Kawi Bu Umi Salama Mbak Zulianti Mas Dayat Terima kasih juga Udah ini datang dari Pring Surat Temanggung Namanya Nur Iwan Siapa? Mbak Ami sama kakak Yoyun Absin Iwan Dengah Diroso Kak Salamkan buat semuanya Selamat siaran kakak penyiar Lagunya minta Liang Lahat Oke Ibu Umi Salama Liang Asmoro Lintang Asmoro Oh Lintang Asmoro Waduh Ibu Umi Salama Pondok Raden Patah Salam buat Dek Yati Brumbung Mami Rima Pucanggadeng Mama Ina Jogja Mbak Reni Kagok Mbak Yuni Setiawati Gunung Pati Mbak Menel Menel Cile Iya namanya kecil juga Menel Mbak Siti Mus Bari Atun juga Buka Drian Saya Bunda Nur Hanifah Aku ada di Purbalingga ya kakak Purbalingga itu ya Masih Jawa Tengah loh kak Sip Saya mau kirim juga buat Bunda Alia Bunda Sutina Bunda Toro Mbak Susi Di Jepara Mbak Mahara ini Bunga Mbak Gelang Mbak Fitri Purbalingga Mas Buat Mirza Penyiari Matur Semun Lagunya Minta Deni Caknan Oke Bu Giasti Cikure Gajah Mungkur Apa kabar Bu Giasti Buat Mbak Gadis Mbak Kodriam Mbak Dwi Astuti Mbak Sri Marwati Mbak Muntama Mbak Ti Zaini Boza Zaini Kanggong Pak Dekasroni Om Junet Dari Tegarjo Magelang Hai Magelang Magelang Kota yang indah Kota yang sejuk dan adem Tegarjo Kapan-kapan Mbak Ami ke Magelang dong Oke siap Ke Candi Borobudur Mbak Ami Oh iya jelas Wah naik turun Candi enak Lu gak boleh kesana nih Bahaya Boleh Boleh tapi Ada aturannya Oh ada aturannya Iya Saya biar Mbak Ami Adi Jiru Salam buat Adi Jiru Beng-beng Mustakim Dan Leo Chung Semua salam kenal Buat Mbak Ami Dan juga Mas Yoyon Pertahankan Kebanyolan Dan tetap sihat selalu Lagunya minta Kesucian Cinta Tau Mbak Ami lagunya itu? Gak tau Gak tau Mbak Ami Itu Bang Oon ya Kamu dengan dia Iya Mas Yoyon Mas Yoyon Mas Yoyon nakal Mas Yoyon Tau Mbak Ami lagunya itu? Eh eh lagi apa sih? Sini deh cepetan Aku mau bocorin info penting Lagi drakoran Apa sih? K-Naturel White Ada promo spesial Beli 4 sabun mandi K-Naturel White Gratis K-Beauty Box Gemes K-Beauty Box Ima Iya ada 3 warna lucu loh Praktis banget Buat simpen aksesoris dan make up Yaudah yuk Cepetan kita borong Stok terbatas Tapi nonton drakor dulu ya Ini artis favoritku Bisa gak ya Cantik glowing kayak artis Korea ini? Bisa dong Makanya mandi pake K-Naturel White Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea Diperkaya dengan Korean Rice Milk Vitamin B dan C Bikin kulitku jadi mulus Lembut, cerah Kayak artis favoritku Iya K-Naturel White Sudah teruji klinis loh Terpercaya bisa mencerahkan kulit Wah mau banget Yaudah yuk 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 Buruan kita borong K-Naturel White Glowing is yours Bu, bu Iya pak Aduh ambilin kukumat lagi Aduh Padahal sudah minum berbagai macam obat bu Bapak dirubatin kemana bu? Ibu kan sudah bilang Aduh Ayo kita berobat di pengobatan Bapti Kaliwungu Kayak tetangga kita Sudah sembuh dan gak kumat lagi Ayo bu, kesana Pengobatan Bapti dengan terapi cepat sembuh akupresur Terapi moksa Tiongkok Terapi akupresur Dan ramuan herbal khusus tanpa efek samping Hasilnya langsung nyata Bisa dirasakan di tempat praktek Pengobatan Bapti di Kaliwungu Atau 20 meter Kitu lampu bangcu WA 081-2283-1789 Buka tiap hari Jam 8 pagi sampai 8 malam Israel serang markas Unifil Kontak tembak terjadi antara pasukan Israel dengan kelompok Hezbollah pada Sabtu lalu di kawasan Nakoura Lebanon yang juga menjadi tempat markas pusat pasukan perdamaian PBB di negara tersebut Atau Unifil Seorang penjaga perdamaian di markas Unifil tertembak dalam peristiwa ini Dan harus menjalani operasi di rumah sakit Sejauh ini sudah ada 5 pasukan Unifil yang menjadi korban serangan Israel di selatan Lebanon Dua diantaranya merupakan prajurit TNI Sementara dua lainnya prajurit Sri Lanka Tentara Israel juga disebut melanggar peraturan internasional Dengan memasuki garis biru yang diawasi pasukan Unifil Teng Israel bahkan menghancurkan gerbang utama pangkalan Unifil Hasil futsal Timnas futsal Indonesia sukses membantai Malaysia 6 gol Tanpa balas dalam pertandingan uji coba di Gor Amongrogo Yogyakarta pada hari minggu kemarin Timnas Indonesia yang diasuh Hector Souto Menguasai jalannya permainan sejak awal babak pertama Evan Soumilena mencetak hat-trick di pertandingan ini Sedangkan tiga gol lainnya disumbangkan Firman Adrian Shah, Runtoboy, dan Samuel Armos Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Indonesia sebelum terjun ke piala AFF Futsal 2024 yang bergulir November mendatang Saya Arya Prayoga Kalau Anda mulai lemes, mulai kurang semangat Di jam-jam segini memang kejadian seperti itu ya Tenaga sudah mulai berkurang Tapi yang penting semangatnya jangan sampai kendor ya Tetap semangat sambil dengerin dangdut yang bolong Tetap lancar dalam proaktifitas Amin ya Dan jangan lupa kopi ya Tapi kopinya kopi luah hitam ini Itu perlu karena rasanya walus Harum, nikmat, aman di lambung Dan kalau beli 10 gratisnya 5 Beli dimana saja ada Namanya juga kopi luah hitam ini Halo Pak Olip Talida yang ada di Tegal apa kabar Buat Kak Dimas kami joro Salah Seru Prayoga Noraditya Ahmad Abdullah Mas Higetri Sasawano Pak Renola Sehat-sehat selalu semangat Amin Semangat terus Jangan lupa bahagia Mas Apa? Lagunya Kandas Kandas Tolong Mas Dari Amin di Banteng Amin di Banteng Di Banteng Banteng Tahu Banteng Banteng Bukan Bantai Tapi Banteng Salamkan buat istriku yang lagi kerja Mas Tri di Boyolali Nabi yang ada di Gunung Pati Gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat dong Buat Pak Jimatno yang ada di Karanganyar Gimana kabarnya Pak Jimatno? Kenapa kok namanya Jimatno? Ya karena punya Jimat untuk sehat Betul Karena kemana-mana itu bawa Jimat Namanya Pak Jimatno Oh gitu ya Pak Sabta yang ada di Kanguru Juga selamat siang Buat Pak Ngatman Mbak Ti Mbak Sri Suyanti Mbak Yanti Telokosari Mbak Agus Rianti Butoro Mama Antti Mbak Rian Janibu Iwan Terima kasih Ernie Wulan dari Tegal Ya dari Tegal hadir Ernie Wulan dari Salamkan buat Bunda Susi Jeparang Mbak Restu Ayu Mbak Komsatun Dayat Pak Dekasroni Lagunya kalau pelampiasan Keliatannya kok mantep ini gak? Gitu oke siap deh Oke pelampiasan ya Buka Dria yang ada di tambahan gubok apa kabar? Salam buat semua pendengar Dangdut siang bolong aja Yang makin asik Asik Abis penyiarnya kopla dan koca Ngemesin Ngemesin Ku memandangmu Terima kasih ya Aku mandang kamu jadi takut Seperti kundilanak kamu Kamu itu Berarti kamu gendruo dong Kalau melihat aku kundilanak Kita sama-sama setan ya Hati-hati dengan kita berdua ya Para pendengar Tapi aman Kita selalu menggoda Anda Kita itu aman disini ya Gendruo-gendruo baik Ami juga kundilanak Kuntilanak baik Oke deh Ini dia Lagu dari Dedy Canan Sakti Eh Kang Arman Kang Arman Kang Arman Kang Boleh minta waktunya sebentar Kang Mau tau rahasianya dong Kang Arman Udah mau nalmandir terus sana sini kok Gak ada tepar-teparnya sih Iya Kang Emangnya gak capek apa Wits Ini nih Sini deh Gue kasih tau rahasia gue Lalu disini ada Ami Melati Yoyon Alibaba Sampai nanti jam 3 ya Menemani yang sedang beraktifitas Mas kerja dan lain-lain sebagainya Tentunya tetap semangat Kalau pengen ikutan kita kasih kesempatan Caranya gampang gak ada yang sulit WS aja di 0818-0257-7789 Kayak Maharani Bunga Magelang Hai Bunda Maharani Buat penyiar yang baik hati dan yang ganteng Mas Yoyon kayak sekuteng belum mateng loh Betul masih Itu mana terlalu mateng jadinya belum Jadi kalau belum mateng itu masih kenyal-kenyal gitu Ya kekelang nyalanya itu ya namanya juga CC Joko kok Jadi masih kenyal gitu kan Ya beginilah Jadi aku mau bilang apa Sulit untuk berkata-kata aku Mi ya Udah aku pasrah aja mau dibilang begitu Masih Joko ya Terima kasih ya Joko kondo-kondo Membayangkan kekenyalannya itu ya Kayak gitu Betul Salam buat Mami Titi Nurbaity Mami Susi Pak Zuaher Bunda Sumiati Lampir Pak Endra Pak Suparti Mbak Wulan Om Arisairi Masukini Wori Oh iya buat Mami Titi Nurbaity ya Lagi ulang tahun ya Gak tau Ya pokoknya selamat deh Bu ya Terima kasih Bu Semoga lancar rezekinya Berlimpah Barokah Tetap selalu semangat ya Bunda Siap Juga ada Mas Rahno dari Kedung Pani nih Aku hadir Siang kakak Request lagunya Sisa-sisa cinta Kan gue Pak Ade Tunggal Yang lagi turun piket Jangan lupa Pak Ade Pandeng terus Radio Pop FM Dangdut Chiang Bolong Pak Ade Bikin tambah semangat Pak Ade Lu seger Pak Ade Mbak Titi yang akan ditinggalian Apa kabar ya Salam aja Bolo-bolo Bu Susi Bu Ngatini Gembul Mbak Fajar Yati Mas Zaini Boja Mbak Priono Jayeng Mas Mune Salamu sendiri lagunya Oh yes Siap Juga ini ada Yanti Wafik Dari Seragen Manisnya Seragen Selalu Merapat Datang disini Mbak Salam buat Mbak Tiwi Mbak Gelang Mbak Menil Mbak Alia Jepara Dekas Roni Mas Fatkur Mbak Sulis Diawati Makasih buat Panaya Penyiare Mas Yoyon Alias Mas Oon Tapi nganen nih Aduh ini gara-gara Kamu kemakan Omongannya Mbak Ami Wah bahaya Ami itu memang racun ya Setiap omongannya itu Bikin orang jadi Ikut-ikutan gitu Ami Orang percaya Karena itu fakta Mami Rimah yang ada Tipu Canggading juga Apa kabar Mami Rimah Mamah Inah Pak Terimo Bu Reni Bu Kodriah Mbak Nabilah Mbak Menil Mbak Sri Marwati Terima kasih Savitri dari Purbalingga Juga datang Minta lagunya Bubur Mbak Ami Nah ini kayaknya Mbak Bubur Bukan Bubur Bubar Oh iya deng Bubar Tak kira Bubur Mbak Salam buat Bunda Kodriah Mas Wahyu Mama Ina Jogja Mas Ibnu Soleh Mas Iwan Bunda Umi Salamah Ibuku Tercinta Bu Samsiah Met awal pekan Semoga semangat Rezeginya tetap lancar Amin 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 Mbak Yuli Yang ada di gempol Ngeser balong Limbangan kendal Apa kabar Sepertinya sudah muncul Buat penyiarnya Dan tak lupa Buat teman-temanku semuanya Ya Gitu aja Kodil Ya udah Kalau gitu Yang minta Kalah materi Oke deh Buat Fajar Kelipang Kelipang ya Pokoknya Salam buat Pak Nadir Madang disek Pak Jotur we Kerja disekakayu Oke Pak Monggo Pak Kalah materi Di Farina Indra Enak lagunya Kenyal-kenyal lagunya Minyak mari-mari Di radio kesayangan Anda ini Dan toko online Minyak mari-mari Aromaterapi Membuat tubuh Dan kulit Menjadi Lebih indah Ya lanjut lagi Jangan sampai badannya Enak Enggak enak Kurang enak Kan tadi kita sudah ngopi Badannya enak Kurang enak Gini maksudnya Ada yang badannya Kadang enak Terus kurang enak Kasih garam dong Biar enak Ya nanti tensi dong Tensinya tinggi Katanya biar enak Kasih uang dong Kamu minta uang Emangnya aku bank Kamu minta uang Minta uang Oh iya kamu bank Jadi banknya Oke deh Bumarani bunga Kita tinggalkan aja Ketemu dengan Yang di Klipang Hai Yang di Klipang Salam buat Pak Nadir Madang Gisek Yopak Ojo turu Wai kerjaan Isyakek Oh bener pak Jangan tidak tidur terus pak Ya nanti Pak Kaselo di Telokosari Nitip salam Erna Karyani Yuni Telokotimun Warsiti Bobotsari Sutina Cilacap Juliati Jepara Juga Bukastini CR nih Dari Jackson Pak Jackson Dari Depok Selamat siang Yoyon Alibaba Mbak Ami Melati Apa kabarnya Selamat beraktifitas Di awal pekan Jangan lupa Ngopi Biar semangat Aku Pak Jackson Depok nih Mau kirim salam Buat Pak Piki Pak Hindra Sunter Pak Amel Juga Pak An Harapan baru Lagunya Iming Iming Terima kasih Baik Pak Mbak Rianjani Yang ada di pendurungan Lagunya tadi oleh-oleh Sudah Buat Mas Gerto Mas Kasroni Junet Alikun Pak Edi Merangen Yuni Telokotimun Bunda Umi Salamang Ada Bunda Yati Di Berumbung Yang lagi ngulet-ulet Nih Ngulet-ulet Nih Ayam Oh Ngulet-ngulet Nih Tak kira ngulet-ulet Tapi gak pake tangan Senengnya ngulet-ulet Gulet Pakainya sumpit Diulet-ulet Diado-ado Bumbunya Biar merata Sama minyak Karena lagi melayani Pembeli Oh Amin Mau tak ulet-ulet Eh Jangan dong Bu Diusap-usap Sayang Kalau Mbak Amin Mau diulet-ulet Sambe lambimu Mau kamu Mas Yoyon Rumpamu ya Salam-salam Buat Lagi Dengerin tuh Bunda Umi Salamah Bunda Giyasti Mbak Giyasti Setia Ningsih Mbak Ana Ufa Juga temen-temen yang lainnya tuh Iya Selamat dengerin Oke Bunda Erna yang ada di Magelang Tadi udah belum ya Belum ya Buat Kaseroni Bunda Giyasti Mbak Dwi Setia Ningsih Mas Fatkor Mbak Ria Anjani Mbak Warsiti Baik juga Apa kabar buat Mas Mawan Vino Vino Kiyo Halo Mas Mawan Semangat-semangatnya kerjani Singgolkan Kang Gokang Mas Tukangku Bang Baron Sing lagi Semangat-semangat kerjani Jauh banget Bang Baron Semangat Bang Baron Semangat Bang Baron Semangat Bang Baron Jumja sana ya Deketnya Pantai Kuku Kamu Jong Awor itu Pantai Baron Lalu ini namanya Bang Baron Oh Bang Baron Bang Baron Bang Baron ini dulunya itu Punya anak buah Namanya Itu loh Mi Yang namanya siapa itu Gusto Oh gitu Nona Little Missy Kau paham ya kamu Paham-paham Itu Tuan Baron Namanya ya Ini namanya Mas Baron Bang Baron Lagi kerja Semangat Bang Baron Sambil dengerin Dangdut siang bolong Oke Mas Mawan Vino Vino Kiyo Juga semangat terus Oke Bu Lurai Batang Pak Gadis Hadir ya Buat kalian luar biasa Guyonan nih Mantap Buat teman-teman Bu Kodria Bu Sri Marwati Bu Nari A Bu Islamya Bu Ning Sejandi Royo Pak Kun Papa Roni semuanya Jangan lupa Kalau sendinya sakit Lutut sakit itu Tidak enak Mau jalan Mau jongkok Mau apapun Tidak enak Makanya konsumsi Madu gak Madu yang mengandung Gamat Gamat itu adalah Teripang atau timun laut Kandungan-kandungannya Luar biasa Mampu menguatkan Merawat Melindungi persendian Terutama sendi lutut Sip Oke Jangan lupa Segera beli Di radio kesayangan Anda ini Dan toko online Oke Kita lagunya Adalah Sarmilah 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 Pacarnya siapa ya Pacarku Apa kamu Cemburu kamu ya Oh Mbak Sar Mbak Sarmi Ini mas Jayat Pacarnya Mbak Sarmi kok Mau Milih orang Mau dong Mau dong Oh gitu Iya Sarmilah Yang penting apa Yang penting duit oke Oke Aneh Oh iya 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 Saya maksud Oke 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 Diterima aja Mbak Kasian Ya Halo Jeng Wah Yuk masuk Masuk Yuk punya mantu teh Pinter masak Mantu Aima Juara satu Lama masak Eh Mantuku dong Punya resto di Melbourne Halo Tante Hai Silahkan dicoba semur ayamnya Jeng Jeng Cobain deh Masakan mantuku Wah Hmm Endesnya Gurinya ngeresak Mantuku yang masak Kan aku pakai kecap sedap Kecap sedap Iya Inspirasi dari ibuku sejak dulu Dari kedelai kuning pilihan Dengan tiga kali penyaringan multifiltrasi Lebih guri dan kental Lebih cepat meresap Matang sempurna Aroma natte Sedapnya Pantes Enak-enak yuk Pas Di lidah Kalau gitu Mantu Aima harus pakai kecap sedap Kita beli di toko yuk Ayo Untuk rasa yang tak tertandingi Pakai kecap sedap Manisnya inspirasi ibu Senyumkan mertua Dari Wings Food Girls Eh liat deh Ada store fresh andnya curung Iya iya Yuk kesana yuk Yuk Wah Ada DT21 Power on Welcome to FN World This is fresh and natural special edition With BD21 Kalian wajib coba Ada wangi love yourself Yellow in blue Dan persona blush Ah mau coba wanginya Wow Wangi love yourself So sweet abis Yang yellow in love Feel fresh everyday Kalau persona blush Wanginya mood booster banget Nempel terus wanginya Iya iya I love it Ini special edition Beli sekarang What? Special edition? Mau 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 Be fresh Spread your love Fresh and natural special edition With BD21 Be fresh Spread your love Hot news Cuti bersama hakim Solidaritas hakim Indonesia Atau SHI memastikan aksi cuti bersama Yang dilaksanakan sejak 7 Oktober lalu telah selesai Dan tidak akan dilanjutkan SHI mengklaim bahwa tuntutan para hakim Agar diberi kenaikan gaji dan tunjangan yang layak Telah direspon positif Dan diterima seluruh pihak termasuk pemerintah SHI kini akan mengawal janji-janji Yang disampaikan stakeholder terkait Dalam pertemuan dan audiensi Selama aksi cuti dilakukan Sekaligus memegang teguh janji mereka Untuk menjaga integritas pribadi Sebagai hakim dan lembaga Meski aksi cuti masal telah selesai SHI masih memegang teguh tuntutan mereka Yang ingin kenaikan gaji pokok Dan tunjangan 142 persen Ketua Koni Probolinggo ditangkap Ketua Koni Kota Probolinggo Bernama Rahadian Juniardi Ditangkap polisi pada Jumat lalu Dia diamankan bersama seorang rekannya Di sebuah kafe di Probolinggo Atas pengembangan kasus peredaran narkoba Yang pelakunya telah diamankan lebih dulu Di Surabaya Tidak ada barang bukti yang diamankan polisi Dalam penangkapan Rahadian Namun Ketua Koni Probolinggo tersebut Dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu Berdasarkan hasil tes urin Hingga kini Rahadian bersama rekannya Masih dalam pemeriksaan intensif Saya Arya Prayoga Oke deh kita ketemu lagi Yang sudah WA di 081-8025-77789 Segera disapa ini ada Islamia di Temanggung Saya datang ini kak Islamia Saya kirim-kirim buat Mas Agus Sablon Mbak Gadis Batang Pak Sunardi Mbak Reni Bunda Sutina Bunda Kodriah Mbak Devi Surabaya Mbak Tiwiti Lagunya Minta Udang di Balik Batu Oke Mas Iswanto Selokrajan apa kabar Menyapa buat Pak Destianto Al Jufri Mas Bre Bagas Dan Pak Demo'amad Musaidin saja Ucapannya semakin dewasa semakin sadar Betul dong Bukan tentang siapa yang paling lama kenal Iya semakin dewasa itu harus semakin bijaksana Bukan semakin dewasa malah semakin menangan-menangan ugal-ugalan Itu namanya orang yang gak tau bagaimana cara hidup Kamu kok malah yang malah ya Ya tau dong saya Iya kok semakin tua itu harus semakin bijaksana Sebabnya ilmunya semakin bertambah Pengalamannya juga makin bertambah banyak Itu untuk menjadikan diri kita itu orang yang lebih dewasa Aku ngajar ya Pakmu gini Biar kamu jadi orang yang lebih dewasa Tak kira saya ngomong kodamu Alia yang ada di Jepara Bu Alia apa kabar Salam buat Mbak Yati Tono Tegal Mbak Ratina Mbanyumas Mbak Siti Musbaryatun Ritin Afriani Batang Mbak Sariyatun Nurhani Fah Susi Jepara Mas Fuad Mirsa Bang Manun Juga ini ada aku namanya Bunda Sabarti Pasar Karimata Pasar Karimata Pasar Burung Iya salam kan buat teman-teman di Pasar Burung semuanya Selamat beraktifitas Mas awal mie ayam moga-moga laris Mas lagunya Mas Diputrin Terima kasih sayang-sayang Oke sayang-sayang Cinta sayang Iya betul Ayo aku tak turun pangkuanmu Moh gak Leluh jahat Mbak Arti yang ada di Jalan Gajah Timur Juga kirim salam buat Mbak Yanti Kanguru Lagunya Mas Bojoloro Mas Bojoloro Seluruh Rabontokno Lama tidak dikeluarin Mas Dikluarin dong Mas Sabar sebentar Mas Bojoloro Mas Kandas apa Bojoloro kamu mi Ya kandas ya Bojoloro gitu Oh iya 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 Oke lah sabar ya Sasa Arkrisna Dengan Pelampiasan Goyang Cara ikutannya gampang Follow IG Pop FM Indonesia Dan ikuti Kuis TBK Setiap hari di acara WIB Waktu Indonesia Bergoyang Dari jam 6 sampai 10 pagi Berhadiah uang tunai ratusan ribu Bahkan jutaan rupiah Oh yeah Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan ini nonton rup Iya nonton rup di Dumbo Ini Mbak Ami Ya tulungab tulungab gitu Mbak Ami Gimana kabarnya Mbak Ami Baik-baik Alhamdulillah Salamkan buat teman-teman saya Mas Dian Dumbo Bang Ajum Algo Mas Dian Rony Pak Arisairi Karangawen Pak Paroni Karangawen Semuanya selamat siang Medengerin dangdut siang bolong Iya Denny Salsa Apa kabar Hadir Mas Dian Mbak Ami Buat Mbak Ayunka Bunda Nur Alia Jepara Pak Mafto Bu Supriyan Tisragen Mbak Misti Tisragen Pak Narso Apa makasih Sama-sama Jadi Mas Dian Dumbo Juga aku datang Salam buat Mama Ina Mama Rima Bunda Samsiah Kembang Arum Mbak Ana Ulfa Tegal Arum Daya Dembel Lekun Semuanya gimana nih Sudah pada makan siang belum? Ya sudah dong Jangan sampai terlambat makan ya Karena berbahaya tuh Kalau makannya terlambat Mah mengancam Mah mudah Mah mudah Mah itu penyakit lambung Dan itu berbahaya Makanya jangan sampai telat makan Biar gak terjadi mah Kamu kalau dari rumah itu Bungkus ke Ami Juga gak masalah Biar Ami itu gak telat makan Itu selalu Kalau sama temen itu Perhatian Nah betul sekali Dari rumah Ami Sudah saya bungkuskan Bungkus ke apa Yon? Saya bungkuskan batu bata ya Kurang hajar ya Ini ada manfaatnya Emangnya siapa Makanya batu Untuk senjata Ketika kamu di jalan Ada ancaman Ada bahaya Yang mengancam ya Betul Nah yang mengancam itulah Anjing mengonggongnya kamu ya Nanti tak plempar Sama batu yang kau bawa Pak Yapto Yaudit Abdul Rahman Salih apa kabar? Pak Yapto Salam buat Pak Aris Airi Pak John Pak Sabto Pak Wid Pak Widodo Bersama istri Mbak Puspa Ya Buranti Ibu Muntama Juga May Bojo Nenek Sugianti Selamat istirahat Nenek Ini juga yang datang Dari Cita Iyem Mbak Mi Halo Cita Iyem Bogor Jawa Barat nih Oke siap Dari Bunda Karno Selamat siang Halo Bunda Karno Siang Dangdut Ciang Bolong Ikutan Ini Ibu Karno Salamkan buat semua Para penggemar Dangdut Ciang Bolong Buat anak-anak ibu Semuanya yang lagi kerja Minta tolong Diputerin lagu Dumas Gitu Mbak Ami Oke Kalau ada Mas Gilgah Syahid Iya Ada Ibu Muntama Yang ada di Mayong Jepara Hadir Mas Fatkur Mas Heru Gemiring Lor Papa Roni Mas Andri Solo Kang Yani Jepara Bang Madon Pak Suparji Kutus Dapat salam Saktinya Sampun muncul Sampun hadir Saktinya Saktinya Yang Belum Ini Dia Ini Apa Ada Kandas Oh Enak sekali Bila Tiada Mendalam Iya Harus Mendalam Cinta Dan Kerinduan Harus Mendalam Takkan Terlalu Dalam Enak Yan Luka Yang Kurasakan Enak Yan Nera Dalam Merak Rosok Iya lah Iya Mbok-mbok Apa Yan Mbak Tau Mi Mbok Ceren Mbok-mbok Ceren Mbok-mbok Ceren Oke Kandas Dengdut Siang Belong Ini Dengdut Siang Belong Yang Yang Kita Bergoyang Di Dengdut Siang Belong Ya Makin Siang Mudah-mudahan Makin Asik Dengerin Dengdut Siang Belong Dengerin Dengdut Siang Belong Eh Yang Bener dong Kalau Ngomong Bibirnya kok Jadi Siang-siang Makin Asik Kalau Dengerin Siang Belong Dengdut Itu Karena Efek Efek Yang Gak Baik Dari Kamu Sering Ngomong Yang Gak Bener Jadi Kata-kata Yang Kamu Ucapkan Nomongan-nomongan Kamu Yang Gak Bener Akhirnya Berdampak Dengan Istilahnya Itu Kualat Bosok Kualat Oke Ibu Mariatun Yang ada di Kaliwungu Apa Kabar Salam Mami Mas Yoyon Pak Mandon Selamat Tino Selamat Mak Yok Juga Karmi Lagunya Apa Ini Selamat Gak Jelek Gak Jelek Oh Lagu Kok Lagu Apa ya Apa sih Kok Selamat Gak Jelek Gitu Apa Itu Nama Apa Gimana Aduh Bikin Bingung Kamu Ya Mami Yaudah Selamat Mangan Apa Gelek Bikin Gampang Aja Oke Pacar Adi Pratama Juga Singgol-singgol Dulu Mami Singgolkan Dulu Buat Mbak Saban Pak Nardi Mebel Mas Ari Selamat Kerja Untuk Semuanya Sambil Dengerin Dangdut Siang Bolong Jangan Lupa Ngopi Dululah Ya dong Tapi Biar Seger Kembali Mak Biar Padang Alah Ngomongan Mak Biar Padang Biar Padang Biar itu pandangan Matanya Padang gak ngantul Ya Mbak Lusi Yang ada di Jepara Siang Bu Kodria Mbak Mariana Bu Toro Mbak Imah Mbak Marani Bunga Mbak Restu Lagunya Delima Dari kemarin Juga udah kebuka Delima Dari Andi Kemang Arum Juga Halo Andi Sugeng Siang Om Yoyon Sayang Sayang Meta Goyang Nah ini sih Goyang Bersama lagunya Sayang Sayang Wah cocok Cocok Saiki Saiki Jawa Tengah Menjadi Juara Umum Pekan Paralimpiade Nasional Atau Peparnas 17 Solo 2024 Jawa Tengah Mengantongi total 406 medali Dengan rincian 161 emas 121 perak Dan 124 perunggu Unggul dari Jawa Barat Yang finis Di tempat kedua Dengan 120 emas 116 perak Dan 118 perunggu DKI Jakarta Menempati posisi ketiga Diikuti Papua Dan Sumatera Utara Jawa Tengah Sendiri mendulang Banyak medali Dari 3 cabang Yakni para atletik Para balap sepeda Dan para tenis meja Dalam gelaran Peparnas 2024 Tercipta ratusan Rekor nasional Sedangkan Ahmad Fauzi Dari Kalimantan Selatan Memecahkan rekor Asia Tenggara Di nomor lempar Cakram F-37 Putra Pembunuhan Politikus India Seorang politikus senior Di Mumbai, India Ditembak mati Pada Sabtu lalu Beberapa pekan Sebelum digelarnya Pemilihan Umum Negara Bagian Korban merupakan Seorang muslim Yang juga anggota Parlemen lokal Dan mantan menteri Di negara bagian Maharastra Dia ditembak Beberapa kali Di bagian dada Saat berada Di luar kantor putranya Dua orang pelaku Telah berhasil diamankan Yang mengaku Sebagai anggota Geng pimpinan Seorang narapidana Kasus ini Kini masih terus Diselidiki Kepolisian setempat Saya Arya Prayoga Nah Nah Kembali kita menyapa lagi Yoke yang udah Andri disini Yang udah masuk Di 081-8025-77789 Oke Ada Ibu Toro Yang ada di Senangguo Apa kabar Bunda Toro Halo Bunda Buat Mbak Bulan Tegal Pak Sabto Pak Mas Mune Bu Susi Jeparang Pak Lusiana Pak Yamto Mas Fuad Mirsa Bang Madon Terima kasih Berikutnya lagi Ada siapakah itu Ada Bu Yuni Yang ada di Telokotimun Selamat siang 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 Sama-sama Berikutnya lagi Ini ada saya Namanya Dewistianingsih Patik Raja Saya merapat Selamat siang Selamat siang Selamat siang Bunda Yati Berumbung Bunda Samsiah Mbak Lida Tegal Mbak Erni Wulandari Di Tegal Papa Roni Lagunya diputirin Siap Adi Di Menara Kudus Ini kami Salamkan buat semuanya Saya itu pendengar Sudah dari tahun 2000 Kok gak pernah tahu Wajah-wajah kakak penyiar Terutama kakak berdua Mengsuaranya tok Yang saya dengar Wajahnya Mbak Ami Itu kira-kira Gambarannya kayak siapa Bagaimana Colong dijelaskan ya Mbak Ami Kalau boleh saya gambarkan ya Mas Adi Mbak Ami Itu wajahnya bulat Bulat kayak bulan Hidungnya pesek Terus Lubang hidungnya ada dua Yang satu besar Satu kecil Lubang hidung kamu lucu ya Mie Iya Lampenya itu bibirnya Bibirnya itu agak gamleh Seksi Betul sekali Dan secara komplit itu Mbak Ami Kayak mak lampir lah Dan coba bayangkan Mas wajahnya Mas Yoyong Alisnya itu naik turun Matanya itu Mas Matanya tahu Mas Satu di bawah Satu di atas Mas Setan ya enggak lah Di samping kanan gini Lubang hidungnya satu Yang satu tak Tak sumbeli Yang satu tak sumbelin Makanya Mulutnya itu Mangap gitu Mas tidak bisa Mingkem ya Kenapa kok mulutnya Kak Yoyong Mangap begitu Kenapa ya Karena minta mimik ya Haus nih haus Berarti congrosmu gitu ya Ibu Nah 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 Kasih lagu Tapi sebelumnya Diingetin dulu Yang belum ngopi Yang belum ngopi nih ya Kopinya harus Kopi luah hitam ini Sebabnya apa Rasanya alus Harum Nikmat Aman di lambung Dan beli 10 Gratis 5 Itulah kopi luah hitam ini Ya Jangan lupa Kopi luah hitam ini Nah Bisa dibeli di mana-mana Ada Semuanya menyediakan Baiklah Kalau begitu Oke kita goyang dengan Yo Ria Amelia Jangan dendam Jangan gak boleh Maafkan Yon Gak boleh Saya gak Ngomonganku itu kan Tidak salah Tapi benar Sudah saya maafkan Karena memang Ngomonganmu itu Kadang-kadang Lantur begitu Saya tahu Karena kamu belum Waras ya Iya Iya betul Terima kasih Iya Iya Yuk Damai ya Kita goyang bareng Yuk Jangan dendam Ria Amelia Mantap Asyik Buyu Nitroko Timun Terima kasih Burhan dari Temanggung Juga selamat siang Burhan Saya di Bendungan Tetap Temanggung Itu Mbak Ami Salamnya buat Tetangga-tetangga saya Di Bendungan RT13 Yang lagi dengerin Yang Kulonomah Womah Turi Womah Turi Womah Turi Womah 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 Pak Atkun Juga Womah Womah Isti Paman Halimah Paman Mujek Dan yang Wetan Omah Itu ada Womah Erpan Womah Ana Dan Bibi Rudati Dan salam balik Buat Mbak Ayunga Di Dembak Siti Terima kasih Ini semua tetangga Womah Juga Pak Sabto Mbak Kusim Mbak Mariana Mas lagunya Tajamnya Cinta Enak loh Tajamnya Cinta Ini Bumami Marina Sukorjo Oh Tajamnya Cinta Nanti diputirin Bu Sabarian Bu Tajamnya Cinta Tajamnya Karang Alah kepikir Tomi Kamu yang benar Tajamnya Karang Apa Tajamnya Cinta Tajamnya Karang Aku salah ngomong Jangan-jangan Malah lagu kamu sendiri Tajamnya Cinta Apa Tajamnya Karang Bunda Mukiem Dari Kalangan Seragen Salam buat Bunda Yati Tono Pak Narswapem Mbak Indra Kemudian Mbak Wintarti Mbak Supriyati Mas Iram Mas Fadkur Semuanya aja Ya Menteri Hat Sambil denger Dangdut Siang Bolong Lagunya mana Mbak Mi Oke Nanti tunggu ya Pak Rosok Kayoga Apa kabar Salam Lusiana Jepara Ani Kudus Siani Hongkong Bunda Yati Brumbung Bu Yuni Telokotimun Bunda Isti Congkrang Dan semua pendengar Dangdut Siang Bolong Saya Bang Alek Dari Buaran Request lagunya Kalah Materi Oke Sudah Salamkan buat para pendengar Dangdut Siang Bolong Pekalongan Raya Dan sekitarnya Spesialnya buat Mas Yoyon Sama Mbak Ami Semoga langgeng salah Wasengge Amin Kapan ini nikah Ya kapan-kapan Bu Yati yang ada di Brumbung Apa kabar Semua pelanggan Mbak Sumbak Yati Bunda Umi Salama Bunda Giyasti Mbak Dwi Stianingsi Mbak Ana Ulfa Mas Ibnu Soleh Mama Ina dari Jogja Halo Mama Ina Selamat Siang Mbak Ami sama Om Yoyon Request lagunya Kapan-kapan ya Karena aku mau kirim salam aja Buat Mbak Yuni Gunung Pati Mami Rima Semarang Bunda Reni Kawi Bunda Umi Salamah Mbak Zulianti Mas Dayadema Dan lain-lain Ya Mbak Rosi yang ada di pasar kagok Tara Hadir saya Oke terima kasih Bikin kaget ya Udah gitu tok Iya Ya udah diingetin Mi Kenapa Yang lututnya sakit Jangan dibiarkan Jangan dong Jangan hanya dilas Lus dengolnya Karena gak akan mengatasi masalah Betul sekali Lutut sakit itu Mungkin karena Anda terkena radang sendi Nah loh Ini bahaya ya Begitu lutut sakit Gak bisa berjalan Itu akan semakin menghambat aktivitas Anda Makanya segera diatasi dengan cara minum Maduga Madu yang mengandung gamat emas ini Sangat luar biasa Kasiatnya Untuk mengobati Merawat dan melindungi Rasa nyeri lutut Anda Silahkan langsung beli di radio kesayangan Anda ini Dan toko online Monggo Monggo Indonesia bersaudara Sip Sebel sering bete deh Sering gak mood ya ini Mood swing nih Iya Klara Tri tidak tegaan sama orang Orang Arne Tanabila Sarif Ya morning der Terlalu cuek dengan omongan nyinyir orang Kan kadoan yang nyinyir Gak dipeduliin Ya Ya Oke Apa namanya Apa tuh Cuek itu Perlu Iya pak Terlalu juga Terlalu juga Gak peka Bener Gak peka Karena kadang-kadang kita bagaimanapun juga Tetep ya balik lagi ke pelajaran yang dari kecil kita selalu tanamkan adalah kita tuh makhluk sosial Harus ada empati Iya Rini Rini Purwodadi selamat pagi Purwodadi Halo Purwodadi Gampang emosi sama cepet bad mood der Padahal udah umur 36 tapi masih susah ngilangin dua sifat itu Ih untungnya aku tuh gak gitu banget ya Aku gak ada kayak gitu-gitunya Gak gimana Gak gampang emosi 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 Gak cepet bad mood Wah yuk selamat pagi Selamat pagi Good morning Satu sifat diri sendiri yang bikin sebel yaitu gak bisa mengontrol emosi marah dan lainnya Gak sekarang mau kalau siaran juga mau jaim baik baik Mau brand image aku baruin Ada satu cerita nih pak Iya Saya juga sedikit banyak kan mau mirip bapak ya Iya Ini semacam kayak teguran buat saya pak Iya Ini kejadiannya baru hari Sabtu kemarin Apa ini? Saya kan beli beras Oh yang gak bisa kasih duit itu Enggak dong saya gak bisa ngemis-ngemis Ya Puas lu Iya beli beras Tertera diraknya tuh 71 Itu lagi promu nih Iya Yang biasa yang 5 Iya iya 5 kilo Iya gitu Terus saya ke kasir dong gitu kan Ini bukan minimarket Toko tapi pakai kasir Iya iya tau toko sekarang kan iya Komplit lah itu semua Gimana? Gak usah sebutin lah Iya Oh Kalau hits itu Oh iya Kayak gitu saya bilang Udah di kasir Kasirnya nyebut 72500 Nah Mbak dirakit 71 Nah ini protes nih Iya Cerita gak protes Cerita Iya Tapi dia tetep keke dengan mukanya Bukan judes ya Memang mungkin karakter mukanya begitu 72500 Iya mbak tapi dirakit 71 Harganya Dia tetep nyebut langkah itu lagi pak Tanpa ngeliat muka saya Iya Sebel Itu sama kayak kejadian saya kemarin gitu ya Saya gas dong Iya Diganti dong banderol yang di sana Bukan Jadi gak ada permintaan maaf atau gimana Enggak Saya gak minta tetep artis segitu Saya cuma bilang Diganti dong Kalau 72500 Oh bapak bilang gitu Terus Tetep saya bayar dong Iya Saya tambahin beberapa item belajaran yang lain Dah kembalian Saya gak bisa marah-marah di depan diri Saya cuma bilang Diganti dong tulisannya jeraknya Kalau memang artis gitu Iya Ke motor saya Saya masih gemes pak Hmm Saya taruh di bagasi Di itu Kecantol dong Berhasil sobek Jatuh Kecer-kecer semuanya Iya Banyak gitu Terus saya tahan gitu kan Beberapa Dan kemudian saya sadar Gue gak boleh emosi harusnya gitu Bener-bener Harusnya udah selesai cukup ngomong kayak gitu Saya balik lagi dong Beli ininya dong Kantong plastiknya dong 500 Masih ketus juga pak Tetep ketus Masih ketus Dan dia udah mati Dia gak liat Iya tapi dia udah mati gitu Dia emang mainnya Dia konsepnya gitu Enggak Konsepnya dia emang gak liatin Tapi mainnya pinter dia Main halus dia Iya Iya Saya pulang Saya balik lagi Saya beli tokonya Wah Iya Itu tokonya punya saya pak Iya Iya Semua karyawan saya beli Iya bapak kan udah beli saya Oh iya Salah beli saya Iya iya Sudah dibeli Silahkan Shout out Ini aku juga tadi pak Ini gak bohong nih Ini baru pagi tadi berangkat siaran Aku kebetulan naik Apa namanya pagi ini ya Itu tuh bensin motor Aku naik motor Bensin motor itu tuh udah kedip-kedip pak Dari Dari Semalem Semalem aku keluar naik motor juga Itu udah Indikator udah ngasih tau tuh Iya 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 Coba semalem itu mau mampir kayak Ah udah capek banget Udah capek Terus Besok pagi aja sekalian Terus subuh tadi Subuh mampir pembensin di Pembensin GMSari Oke Tapi anterinya panjang Setengah lima Iya Anterinya panjang Terus aku Soalnya dia yang paling baik pak Pertalet dibuka terus dia Oke Nah itu Yang lain kan Gak ada pertalet Isi air dalam juga tuh Mulai Tenang Ya gak emosian Terus Udah Terus kan Aku ntar telat nih Ntar telat nih siaran ku Akhirnya aku gak jadi ngisi disitu Aku masih yakin lah Masih cukup lah Sambil aku coba lewat lamper Lamper kan ada tuh Pembensin ternyata tutup Iya kan Terus maju Daerah lamper Gak usah maju deh Daerah lamper itu ada kayak Warung Madura apa-apa gitu Jual Bensin Pemini Iya 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 Udah Itu aku udah sebelah sama bapaknya Ya gak tau mungkin bapaknya ngantuk apa gimana ya Saya tuh udah manggil-manggil Pak Pak Bapaknya duduk Ini buru-buru nih Iya bapaknya tuh duduk Di depan kita cuma kepisah Meja etalasa warung tuh lho pak Tau kan meja kaca itu kan Oke Bapaknya tuh di dalam duduk Karena dia juga Gak ngapa-ngapain Iya masih megang handphone Tapi saya lihat Pak Pak bensin pak Pak bensin pak Terus udah gitu Udah lama itu dia bilang Apa bensin Oh iya Terus jalannya tuh pelan pak Itu kan sebel ya pak Jalannya pelan Terus udah ngisi Bensinnya berapa Gitu berapa Yaudah aku 30 aja 30 gitu Udah udah dibuka Cicicicicicic Diisi Siiii Baru 10.400 Cakak mati Abis bensinnya dia Bensinnya dia abis Terus abis itu saya bayar Saya bayar Pak lah berapa jadinya Mas abis bensinnya Yaudah berapa Yaudah 10.000 aja Bapaknya bilang gitu Tuh aku kasih Aku sebenernya kan pas bilang 30 tadi udah ngasih uang 50.000 Oke Uang 50.000 ku yang uangnya tuh bagus Masih uang baru Masih licin ya Iya Udah 50.000 saya kasih Terus begitu Cuma 10.000 aku bilang Pak aku bayar pake 20.000an aja Aku pake Bapaknya tetep jalan Nggak dengerin aku Tetep jalan Tetep jalan Kedalam Tetep jalan Nah ketebak Iya pak Bapaknya tetep jalan ke dalam Tetep masuk ke etalasanya Tetep Papa Papa Sampai aku bilang gitu Papa Maksudnya biar gak duitku biar gak ngecer gitu loh Biar ini aku bayar pake yang 20.000an aja Tinggal ngembalin 10.000 Papa Itu sampe kebiasa meja etalasa doang Aku bilang Papa dia gak ngemerhatiin aku Begitu dia udah naruh duitku yang 50.000 ke laci nya dia Terus dia ngambil 50.000 nya dia yang jelek Terus dia Ngasih Oh bayar pake 20.000 Yaudah ini Terus 50.000 nya Dikasih yang 50 Jadi dia masih cuma mau nukar duitku doang Bukan ngantuk emang dia denger Iya Ah udit bagus nih Iya Maka tuh aku bilang Aku langsung bilang Lah dituker Ternyata Kayak dia nunduk malu Tapi aku males banget Aku buru-buru Tapi aku sempet bilang Lah dituker Bingung saya juga Kadang-kadang kayak gitu ya Iya Tch Itu yang tadi saya ceritanya tuh Saya cerita Gapasad deh Terus abis itu saya beli juga Kayak gak mau kalah sama Dibeli juga Yang sebelahnya Oh sebelahnya Oh tanah kosong itu Enggak Ada Berumpulan Wah orang-orang nongkrong dibeli Hahaha Yang lain ya ceritanya ya 011 251024 Yes Sosial media juga At Gajamada FM Satu sifat yang Dari diri kamu sendiri Yang suka kamu sebel sendiri Dari apa ya Bianto Kok bisa tidak terlibat ya Pak Yusa Ya pertama Karena memang Presiden Itu kan punya Prerogatif Untuk mengangkat Dan memperhentikan Para pembantunya Dan Posisi itu Melekat kuat Ada diri di Pak Prabowo Untuk mengangkat Para Menterinya Jadi kalau Yusan tidak terlibat Terlalu banyak Saya kira itu wajar ya Karena memang Sentral Atau Pusat Perhatian Publik Berkait dengan Komposisi Kabinet Itu sudah pasti ada di Pak Prabowo kan Dalam masa sebelumnya Misalnya ketika Jokowi masih bersama dengan CK Atau Jokowi bersama dengan Marufa Amin Atau ketika Pak SBI misalnya Apakah Biasanya Wakil Presiden tidak Dilibatkan dalam pemilihan kabinet? Ya saya kira ya Kalaupun dilibatkan kan Hanya sebatas Apa namanya Atau dalam posisi tidak dominan ya Ya karena Presiden Sekali lagi Itu sebagai Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan Yang Punya hak untuk Mengangkat para Pembantunya Nah apalagi Gibran itu kan tidak Pertama Gibran tidak Mewakili Faksi Partai politik tertentu Tidak punya kendali partai Yang kedua Gibran sendiri juga Tidak sedang dalam Sorotan publik Tidak Tidak sedang dalam Tidak Dik Jogeng Laras, Pak Artawomo Suci Lampung Pak Barjono Ngrame, Pak Barjono Jalan Paris Oke kagam Bunarmi, Mas Rian, Pak Fikuno, Pak Giran Kalimantan Oke kagam Pak Danun, Pak Pras, Jogeng Laras Oke kagam Pak Kaswati Mekaten Pak Selamat Daratan Kidul, Pak Selamat Ngojayan Sogen Mita Ngetagan Jogera Cang Tumuli Kapi Arso Moneko Sekar Nijil Ketoprak Peloknem Mange Kalajeng Agen Geger Sekuto Lajeng Pelayo Nasem Lampalaran Sinom Laras Lendru Enam kagam Panjenan Sogen Mita Ngetagan Monggo Kataan Mak Dragon Kan ya Mak Berarti Siap Mama terlalu Gaya bengkel ya Mak Singa Arab saya bengkel Penggirnya kan dalang ya Tapi yang mungkin enggak ya Karena nih Siap Mama terlalu Ngulang Lalu di sini Lalu Iya Tunggu di Mamba Arso Senangnya nge-ngrol monok Dibuas ya Mak laki-laki yang mau nopi lagi dong karena mama harusnya moro-moro wangi ngomong oh kayak ada radio suaranya gue gue titan ngomongnya kok ketuknya hahaha nyong kadang-kadang khawatir bukan lagi ngerasa hahaha lagi ngerasa nih wongre jubelnya banget titan kadang-kadang ngomong-ngomong suaranya terkenal kayak gori ya layanya berarti yang kerenang jubelnya kenal kerasa nih wong kayak gori ya iya wis terus map Gerombol sebelah kiri karangan kosong men sebelah kanan kandang pedos eh ya kepada starahannya naunyefat nah oh ah ha 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 haết iniolf lah iya sudah ada karangan kosong mungkin karu kandang pedosan apa lah nyongya lah rakan oleh ah nang konong misalkan terus mertuanya yang anak, ini anak sicik anak, ini bayang, ini di rumahnya, hahaha 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 ha 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 Selamat pagi Bancar Negara Selamat pagi Seperti apa nanti Implementasinya di lapangan Apakah Teman-teman dari Apa namanya Yang menikahkan itu Lupa lagi Itu apakah Kekeh dengan Peraturan menteri ini Atau ada ruang-ruang Nanti kita coba Dalami teman Saya sudah coba kontak Pak Nurul Huda Kepala kantor Kementerian Agama Ponorogo Cuman masih Belum Di respon Pagi hari ini Jadi Menarik menurut saya ini Jadi monggo Nanti Anda bisa terus Cermati Di 94,2 Kemahasin Jadi aturan baru Nomor 22 PMA Tahun 2024 Sekarang itu mulai 1 Januari Tidak melayani Pelaksanaan pernikahan Hari Sabtu Minggu Dan tangga merah Atau di hari Libur Kemudian Ada kok tadi Klausulnya Oh Sudah Hilang Itu Ya Jadi Bagi yang melaksanakan Untuk menikah Di hari Sabtu Dan Minggu Maka kantor Urusan Agama Tidak bisa Mengeluarkan Akta Nikah Dan tentunya Harus melakukan Isbat Di pengadilan Agama Kalau hari Sabtu Tetap Nikah Atau tanggal Merah Atau hari Libur Tadi Ya Oh itu Nah seperti itu Sudah ada ini Tapi nanti Lebih jelasnya lah Nanti kita tunggu Bersama dengan Pak Kepala kantor Kementerian Agama Polorogo Ya Pak Nurul Huda Kita coba Semoga Doa Teman-teman Semuanya Semoga Bisa Apa namanya Bisa kita Confirm hari ini Nah Pak Sugiyono Sebentar-sebentar Pak Sugiyono Oh yeh Pak Sugiyono Iya Pak Saya Mata sembah nuun Sudah dilengkapi Informasinya Oleh Pak Sugiyono Di Carat Mata sembah nuun Pak Giyono Fast response Cepat sekali Responnya Memberikan Link Informasi Terkait dengan Dilarangnya Pernikahan Atau akan nikah Bukan dilarang Jadi Kantor Kementerian Agama Itu Klausulnya Sebentar-sebentar Nanti daripada Keliru lah Saya Jadi Akad nikah Tidak boleh Nah itu Dilaksanakan pada Hari Sabtu Minggu Dan hari Libur Yeh Itu Kemudian Pak Sugiyono Mata sembah nuun Mbak Iim Yang ada di Mbongkal Anak-anak hari ini Pada pakai Baju muslim Selamat hari Santri Semoga bisa Menambah keimanan kita Pada Allah Subhanallah Amin Salam bertugas Dan semangat 45 Oh gitu ya Hari ini hari Santri Selamat Untuk Santri Santri Dimanapun berada Yang pagi ini Sempat menyimak Semoga Aset Negeri ini Untuk Masa yang akan Datang Kemudian Pak Nurhanto Produk tetes Herbal Tesma Pinten Oke Update cuaca Kami Cerah Penuh berkah Semoga Segala aktivitas Lancar Suhunya 28 derajat Herbal Tesma Ini tetes mata Pak Pak Nurhanto Coba nanti Saya coba Ceknya Tetap di Cicaring Cilajah 94,2 Gemah Surya FM Untuk Pagi Hari ini 94,2 Gemah Surya FM Inspiratif Akurat Di pusat ekonomi Masyarakat Kurio Kalama Selamat Jolawaran Yang dimastikan Ketika pagi hari Law lintas Lumayan ramai Di jalur ini Di area ini Jika kewaspadaan Adalah hal yang harus Diperhatikan Belanjut Untuk depan Pasar Gabus Juga Masih ramai Di pagi hari ini Dengan berbagai macam Kendaraan yang melintas Mulai dari Sepeda motor Kendaraan diniaga Pribadi Maupun Mudah transportasi Lainnya Namun yang paling Banyak melintas Adalah Sepeda motor Yang dikenari Segenaf Sisi-Fisi Yang berangkat sekolah Di pagi hari ini Begitu menuju Ke arah Gabus Tambak Romo Batu Kota Maupun menuju Ke arah Kelayu Sehingga Mitra pas Haruslah berhati-hati Dan juga Pengguna jalan Karena area ini Area Pasar Gabus Ketika pagi hari Sangat ramai Sangat sibuk Dan juga Berbagai macam Kendaraan Tambah Limudik Melewati Area Atau melewati Sentra ekonomi Masyarakat Gabus Di pagi hari ini Kemudian Jalur lainnya Yaitu dari Area Pasar Gabus Menuju ke Kecamatan Winong Juga tidak Berbeda jauh Tambah ramai Di pagi hari ini Untuk kendaraan Yang paling Banyak Melintas Adalah Sepeda motor Yang dikenari Sekenal masyarakat Penduduk Karyawan guru Memang Sekenal Fiswa-fiswa yang berangkat Sekolah Di pagi hari ini Ada pula yang akan Berangkat bekerja Mencari sarapan Atau beraktivitas Terutama yang akan Menuju ke Arah Kecamatan Winong Untuk bersekolah Karena di area tersebut Ada beberapa sekolah Yang menjadi rujukan Bagi sekenal Fiswa-fiswi Di area ini Dan sekitarnya Seperti SMK Alphalah M.S.M.P. Negeri 1 Winong M.S. Negeri 1 Pati Kemudian Matinatul Quran Madrasa Aliah Danul Maklah Madrasa Aliah Dan juga Sanawih Terbihan Bagi sekolah lainnya Tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Untuk pagi hari ini Cuaca di Kecamatan Winong Juga terpantau Cerah Bagaimana Biterapa Saya mau Selalu beraktivitas Selalu menjaga Kuali hidup sehat Menjaga imun Iman Dan selalu Menjaga kesehatan Ketika beraktivitas Di luar rumah Gunakan kendaraan Ruda-duda Maupun kendaraan Bermotor yang lain Untuk tetap Melengkapi diri Dengan spesifikasi Mengemudi Dukumen pendukung Selalu menjaga Patah sepatan Menjaga keselamatan Dan selalu Menjaga kewaspadaan Bagaimana Biterapa Selama beraktivitas Kembalikan yang ada Di studio Sama bertugas Balik ke studio Ya terima kasih Mas Faiz Dan ada beberapa Rekan yang lain Ada Mbak Lina Dan juga Mas Ahmad Yang sudah berbagi Informasi Harus lalu lintas Dan juga cuaca Di pagi hari ini Selamat pagi Selamat kembali Melanjutkan Aktivitas Anda Dan Mitra Sita Jelang Pukul 7 Akan ada kabar baru Dari Pas FM Pati Baru saja Anda ikuti Traffic Report Persembahan 101 FM Radio Pas Pati Saluran informasi Warga Pati Di lok kiri Ikuti Lampu lalu lintas Top 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 Sebagai warga negara yang banyak Kita harus mengikuti Aturan lalu lintas Mas Lalu mas Sudah hijau itu Sekol mas Sabar Ikuti peraturan lalu lintas Ya iya Mas Sudah jam 7 ini Selat telat Telat ya telat Emangnya yang kerja Sampian Aku ya kerja mas Tapi tertip lalu lintas itu Lebih penting Demi keselamatan Nah Nah Merah lagi Sampian ini Jangan nunggu apa Kalau sudah hijau Yuk Kena jalan Mas Tidak tahu peraturan Itu ada tulisan Belok kiri Ikuti lampu lalu lintas Jadi Dini lampu lalu lintas Belum jalan Kita ya harus nunggu Sampai lalu lintas Melaku Hah Saya ya Dan luruti aturanmu Yang nanti lumut Tepat pukul 7 Waktu Pas FM Padi Saatnya Anda ikuti Kabar baru dari Pas FM Padi Salam jumpa Redaksi Radio Pas Padi Pekan ini kembali menghadirkan Hasil libutan Redaksi Pas FM Yang terantum dalam Padi Dalam Sebekan ASN diduga kampanye Dukung salah satu Paslon Yang memang Disinyali Rangkumen Padi Kemarin itu ada Masuk ke kita Dari Manwacang Mampun dari Harga cabai Terjun bebas Ketika bulan-bulan Seperti ini Simpanen Malah Harga cabai Selengkapnya Kita simak Rangkumen Padi Dalam Sebekan Kabar baru Pas Padi Mitrapas Sebuah video viral Menunjukkan Aparatur Sipil Negara ASN di Padi Setelah terang-terangan Mendukung salah satu Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Bawaslu Di kantornya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Data Informasi Bawaslu Padi Sigit Pamungkas Mengatakan Pihaknya Sekiranya Menerusuri Bila nanti Temuannya menguat Dia akan Berkoordinasi Dengan pihak terkait Untuk ditindak lanjuti Media yang memang Di situ Di sini Ada larangan Orang-orang yang Dilarang Seperti itu Yang memang Di sini Nyalir Ada Teman-teman Kemarin Ada masuk ke kita Dari Manwacang Maupun dari Bawasuk Sebagai informasi Awal Setelah itu Akan ditindak lanjuti Dengan menggali Keterangan orang-orang Yang ada Di dalam video Tersebut Terus terkait Sanksinya Seperti apa Kalau memang Di situ Ada Kampanye Ataupun Atakan Letralitas Kalau memang Di situ Ada Kampanye Karena memang Orang yang Dilarang Di dalam Kegiatan Kampanye Itu Kalau Menerobos Aturan tersebut Kita nanti Kajinya Bisa Sampai Terus Terus Dalam video Unggahan yang viral itu Juga nampak Seorang berseragam Pegawai Negeri Sipil Mengenakan Seragam Korpri Dan menunjukkan Jari Kode Nomor Urut Salah Satu Pasangan Calon Ribuan Kotak Suara Kelengkapan Pilkada Pati 2024 Dilaporkan Tiba Di Gudang Penyimpanan Logistik KPU Pati Di Desa Margorjo Kecamatan Margorjo Ketua KPU Mengatakan Pihaknya Saat ini Masih Menunggu Kekurangan Pengiriman Bilik Suara Tinta Dan Kabel Tis Ribuan Kotak Suara Kelengkapan Pikada Pati 2024 Kembali Tiba Di Gudang Penyimpanan Logistik KPU Kabupaten Pati Di Desa Margorjo Kecamatan Margorjo Senin Sore Kemarin 7 Oktober 2024 Total Logistik Yang Sudah Tiba 8.060 Kotak Suara Ketua KPU Kabupaten Pati Suprianto Mengatakan Pihaknya Saat ini Juga masih menunggu Kekurangan Pengiriman Bilik Suara Tinta Dan Kabel Tis Hari ini Datang Untuk Melengkapi Kekurangan Yang Kemarin Hari Sabtu Ternyata Sudah Ada Hari Ini Datang 2036 Jadi Total Sudah 8.060 Kotak Yang Datang Ditambah Dengan 42 Kotak Yaitu Dua Kotak Untuk Masing-masing Kecamatan Untuk Tinta Saat ini Yang Sudah Diterima Sebanyak 4.030 Botol Serta 25.368 Kabel Tis Terus Untuk Kabel Tis Mereka Sampaikan Ungkapan Optimis Itu Salah Satunya Disampaikan Oleh Darmawan Prasojo Direktur Utama PT PLM Dia Berharap Fondasi Pembangunan Kuat Yang Sudah Dilakukan Oleh Presiden Jokowi Dodo Selama 10 Tahun Terakhir Ini Bisa Dilanjutkan Kebetulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Bukan Hanya Akan Melanjutkan Melainkan Juga Memperkuat Dan Mempercepat Program-program Yang Sudah Ada Percepatan Pembangunan Ini Tentu Dinantikan Momentum Yang Sudah Terbangun Perlu Dijaga Untuk Mencapai Target Pengentasan Kemiskinan Serta Ketahanan Pangan Dan Energi Terkait Pertumbuhan Ekonomi Hingga 8% Darmawan Prasojo Mengatakan Bahwa PLM Siap Menyediakan Energi Bersih Dan Terjangkau Untuk Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 8% Yang Ditetapkan Oleh Pemerintahan Prabowo Subianta Lalu Apakah Optimisme Ini Juga Menggambarkan Bahwa Dunia Usaha Menyambut Baik Apa Saja Upaya Kunci Yang Mesti Dilakukan Agar Pemerintahan Baru Nanti Sukses Mencapai Target Pertumbuhan 8% Namit Trader Untuk Memperoleh Gambaran Atas persoalan ini Kita Akan Berdiskusi Dengan Narasumber Kita Dosen Ekonomi Internasional FEBUI Dan Peneliti LPM Universitas Indonesia Vicky Feriko PhD Halo Pak Kiki Selamat pagi Halo Selamat pagi Mbak Nadia Suara saya Terdengar Terdengar Bagus Gimana kabar Pak Kiki Mudah-mudahan Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Kiki Dalam Kompas 100 CEO Forum Di IKN Kelimantan Timur Kalangan usaha Mengungkapkan Optimismenya Menyongsong Pemerintahan baru Nah Menurut Anda Pak Kiki Apakah ini bisa Dibaca Sebagai hints Bahwa dunia usaha Menyambut baik Dan memberikan dukungan Ya Baik Nomor satu Kita harus Sadar bahwa Ekonomi ini Digerakkan oleh Supply side Istilahnya ya Nah Supply side itu Berarti dari sisi Produksi Ya Baik itu Produksi Pertanian Pertambangan Manufaktur Jasa Dan seterusnya Nah Itu berarti Kuncinya ada Di Invertasi Dan Invertasi Itu yang Melakukan adalah Pengusaha Jadi Pihak swasta Ya Market Istilahnya Jadi Kalau Market itu Optimis Itu sesuatu yang Sangat baik Karena kita tahu Dalam 5 bulan terakhir 5 sampai 6 bulan terakhir Itu Beberapa Mei Jadi Ada Pelemahan Nah Pelemahan ini Biasa terjadi dalam Setiap Transisi Ya Pemerintahan Transisi ekonomi Itu Karena Dia akan Membuka Lembaran baru Nah Lembaran baru itu Yang menimbulkan Expectasi positif Dan Expectasi positif itu Memang harus datang Dari Dari market Dari Dari pengusaha Dari investor Nah Itu Kalau Seandainya Tercetus Dari Swasta Yang menurut saya Sangat baik Berarti Kita akan Segera Apa ya Namanya Sotran problem ini Akan Menjadi positif Ekspektasi Nah Itu kalau istilahnya Ya Ya Nah Kalau menurut Pak Kiki Apa saja Upaya kunci yang mesti dilakukan oleh Pemerintahan Baru nih Agar sukses mencapai target Pertumbuhan 8% Ya Jadi gini Nomor 1 Itu jelas Investasi Karena Investasi itu yang menciptakan Lapangan pekerjaan Jadi Nomor 1 Investasi Dan bagaimana investasi itu Masuk Teori ekonomi menyebutnya Atau di dalam bukunya Darren Acemoglu Dan Robinson Itu Tiga faktor Ya Di chapter terakhir Buku itu Tiga faktor Yaitu apa Institusi 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 Jadi Institusi sebetulnya Nah Institusi itu apa Institusi itu Regulasi Regulasi Kemudian penerapan Regulasi itu ya Jadi rule of law Dan law enforcement Yang terkait dengan apa Yang terkait dengan investasi Yang terkait dengan Bisnis Climate Ya Atau investment climate Jadi Itu yang harus Apa ya Dipantau oleh Pada yang mengelola keuangan Kan Dan pagi ini Ceper sama Melanie Putri Ya Bakal menemani Waduh Bidadari gue Biasa Kalau pagi Rajin banget Dia menyiapkan kopi Dan teh Untuk Ya keluarga besar I radio disini loh Di studio ya Di dapur Di dapur Betul Kan kita ini di Wisma MRA Lantai 6 TB Sima Tupang Sebelum Citos Segitulah Ya jadi Kalau lewat sini Lihat tuh Lantai 6 Ada kita ya Boleh Yang kasih informasi Di jalan Karena kayaknya Agak-agak Macetnya lebih Aduhai hari ini 14 ini Tanggal genap Hati-hati Mobil Ya Di 0816 114 1014 Siapa tahu Hari ini Tanggal 14 Ada yang Oh ada yang Ulang tahun Anniversary Atau Oh ini ada Kecelakaan Lalini Disini macet Jadi bisa Atau ada galian Nah habis itu Galian tuh Jadi Jadi jalan tuh Menyempit ya Sudutnya jadi susah Antri pagi-pagi Sebagian Sekolah juga ada yang Udah ambil rapot Ada yang ada Kelas-kelas meeting Ada yang mungkin Pertandingan di antrekelas ya Kadang kelas meeting gitu Ada yang udah siap-siap Cari sponsor Buat bikin pensi Banyak tuh Mungkin papa mamanya Ikutan repot nih Apa komite PUMG Nah ya Kita tungguin api jam 10 pagi ya Masih pagi-pagi Lagunya cinta segitiga Ini keri Kita kalah di langkah ya Ker Keri Mas keri Baam Halo Ispada tangi Semangat toh Ispada tangi Ya wanya Belum Lagunya cengji Siti Nur Haliza Geng Gomila Nyi Imas Bagus Brodoli Ipur Kang Naun Kang Asik Mama Rere Tuta Tohal Buat Mbak Mona Mama Uyun Mama Dina Buat semuanya aja Cimanin Mbak Ami Cinta sesaat Lagunya Ngo Bagus Amrul Nagato Mas Naun Terus juga buat Anton Diberbes Mama Enok Mbak Imas Mbak Mona Mudri Kazen Buat kawasan wajib Senyum Buat Niki Semangat Ya semangat Kape ya Sing lagi Ngeringoknya Sebayu Sampai mengkok Rampung Atau klik aja Rampersfm.com Wa ke Kapten Ede 0811 607 1022 Baliknya Singapura Malaka Pekanbaru Radityo Mengatakan Dengan mulai beroperasinya Pesawat Embraer A19002 Milik Skor Airlines Berharap Kedepan bisa terbuka Rute-rute Baru lainnya Sementara itu Asisten Dua set Dapro Friau M.Job Kurniawan Menyambut Baik Kedarangan Pesawat Embraer A19002 Milik Skor Airlines Ini Sejalan dengan M.Job Menyampaikan Salah satu Hasil Perundingan Sosek Malindo Ke 20 Yang baru Berlangsung Beberapa Waktu Lalu Di Pekan Baru Kata Jawab Jadi ini Menjadi Salah satu Hasil Dari Pertumbuhan Sosek Malindo Adalah Keinginan Kedua belah Pihak Yaitu Malaka Dalam hal ini Malaysia Ataupun Riau Untuk Dapat Membuat Membuka Kembali Jalur Penerbangan Dari Pekan Baru Ke Malaka Yang Nantinya Dapat Kembali Mendorong Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kedua Belah Pihak Dampak Dari Bertambahnya Penerbangan Internasional Ini Akan Menambah Peluang Pari Wisata Di Riau Khususnya Kabupaten Atau Kota Yang Berbatasan Langsung Dengan Pekan Baru Seperti Kampar Siak Dan Dumai Dapat Menjadi Pilihan Masyarakat Malaka Untuk Berwisata Di Riau Halo Barabas Pagi Kita Jendak Mitra Kota Sesaat Lagi Kami Hadirkan Informasi Lalu Lintas Di Berbagai Luas Jalan Di Kota Pekan Baru Yang Akan Disampaikan Oleh Rekan Dinas Perhubungan Kota Pekan Baru Tetap Di Halo Barabas Pagi Desember 2024 Mudik Lebaran Jogja Bakal Lebih Cepet Katanya Jadi Tal Sepanjang 20,8 Kilometer Sedang Dikebut Agar Bisa Beroperasi Di Akhir 2024 Nanti Dan Jika Terealisasi Jalur Mudik Lebaran 2024 Ke Jogja Bakal Semakin Lancar Dengan Koneksi Langsung Ke Trans Jawa Mantap Ya Sekarang Iya Hebat Enak Pengusaha Pengusaha Kuliner Mudah-mudahan Dimudahkan Rezekinya Selama ini Kasian Yang Dulu Pas Jaman Berbes Berbes Batang 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 Itu Tol Semarang Jakarta Itu Langsung Banyak Brexit Bener Terus Dulu Aku Ada Ayam Goreng Langganan Ayam Goreng Langganan Di Salah Satu Jalur Batang Itu Jadi Gak Pernah Mampir Situ Gara Pasti Lewat 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 Tol Kadang Kaku Juga Kadang Kaku Kadang Kakaku Juga Kadang Sayang Kadang Sayang Lu Jagi Jabla Keliat Lagi Jabla Kadang Aku Sendiri Cari Rute Itu Pak Buat Diterasin Iya Iya Kan Tau Sendiri Kalau Udah 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 Bener Bener Udah 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 Kadang Kadang Mohon Maaf Nih Mohon Maaf Kadang Kadang Kita Takut Ya Pak Kalau Jejen Jejen Ya Akhirnya Jejen Yaudah Yaudah Yang aman Yang udah Brand Yang udah franchise Itu Akhirnya Cari Yang aman Gitu Iya Mau Nggak Buntut Buntut Barang Kita Pakin Makan Makan Buntut Oh Enggak Buntut Gigi Makanya Lu Gigi Balado Gigi Bapak Bilang Buntut Buntut Oke Oke Nih Kita Ngomongin Masalah Satu Sifat Dari Diri Kamu Sendiri Yang Kamu Sendiri Sebel Gitu Guys Coba Ada Kan Pasti Ada Si Kalau Ambilang Gak ada Kak Semua Aku Sempurna Ah Prat Gak ada Sempurna Berarti Kamu Tipenya Yang Gak Sadar Tapi Gini Ada Juga Gini Paling Sebel Saya Sifat Saya Sendiri Kenapa Saya Itu Perfect Saya Tidak Gak pernah Telat Saya Itu Pengertian Mau Dijudot Dijudot In Mau Aduh Merosot Gue Mau Ada Kejungkel Dia Kejungkel Guys Banyak Tingkah Selamat Pagi Gak Bisa Bersikap Biasa Sama Orang Yang Menurut Sebel Bad Mood Karena Sifat Intinya Aku Tidak Bisa Pura Pura Benci Benci Sebenernya Mungkin Apa Ya Pak Gak Bisa Apa Sifrinya Gak Bisa Munafik Gitu Gak Bisa Menutup Menutup Ya Itu Ada Baiknya Ada Gak Baiknya Juga Karena Kadang Kadang Perlu Ada Yang Namanya Kita Manusia Gak Perlu Semuanya Apalagi Orang Baru Gitu Gak Boleh Gak Baik Juga Kalau Kita Menunjukkan Sifat Mas Aku Gak Suka Kaya Negatifnya Saat Kita Terlalu Ekspresif Itu Adalah Ya Orang Ngejudge Kita Seperti Itu Sombong Jadi Sifat Minusnya Yang Diinget Ngeti Gitu Tetap Ikut Hadir Pak Ali Selamat Pagi Terus Ada Prinses Ina Juga Aku Bodo Amatan Sama Orang Tarik Napas Aku Bodo Amatan Sama Orang Mas Sama Hagi Bapak Coba Ntar Napas Aku Bodo Amatan Sama Omongan Orang Suka Kasian Sama Yang Udah Peduli Dengan Aku Media Kesembuhan Kan Dari Sediri Sediri Bukan Orang Lain Bapak Yang Getel Orang Lain Yang Dikaruk Orang Lain Bahagia Saya Ikut Bahagia Kalau Gak Ada Orang Saya Gini Gitu Ah Gua Berantakan Ah Ah Udah Hari-hari Hal Hanya Bikin Aku Kesel Dan Suka Sebel Sendiri Yaitu Suka Lupa Ngingat Sesuatu Suka Lola Alias Loding Lama Misalnya Abis Ambil Uang Di ATM Kartunya Udah Dimasukin Dompet Kadang Suka Nggak Ingat Kalau Kartu Udah Dimasukin Akhirnya Buka Atas Buka Dompet Untuk Mastiin Bahwa Kartunya Udah Aman Iya Sering Aku Juga Gini Iya Make sure Dari Pada Jauh Ternyata Ternyata Emang Gak Punya Kartu Iya Ternyata ATM Kebawa Diboncengin Diboncengin Di belakang Ada Adi CC Diongkong Selamat Pagi Saya Sebelah Diri Sendiri Ketika Saya Cerita Sama Teman Teman Aku Itu Cuma Nanggepin Oh Jadi Cerita Sama Teman Teman Anggepin Teman Teman Cuma Oh Suka Emosi Kalau Lanjutin Dulu Bilang Ketemanku Mending Cerita Tembok Lalu Teleponnya Saya Tutup Dan Disitulah Saya Benci Sama Diriku Sendiri Setelah Hatiku Adem Akhirnya Saya Minta Maaf Nah Harus Bapak Begitu Kenapa Teman Yang Tadi Katain Tembok Saya Sali Oh Itu Pak Sebenarnya Lebih Kehati Hati Nanggepinya Daripada Sang Ngomong Kalau Aku Lebih Kenggak Mudeng Bapak Kan Bapak Berasa Kasih Trik Trik Kayak Waktu Itu Kalau Gak Mudeng Oh Gitu Kayak Melihat Video 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 Di Youtube Video Instagram Yang Videonya Bahasa Inggris Full Bahasa Inggris Biar Orang Lain Lihatnya Kita Mudeng Kita Asal Ketawa Aja Padahal Ketawain Diri Sendiri Dia Ngomong 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 Mas Bunuh Banget Gua Gitu Bu Ayo Dengar Apa Ya Mas Selamat Mas Yuh 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 Bung Yasmin Selamat Pagi Kartika Dirembang Juga Toleransi Yang Berlebihan Dan Mengorbankan Diri Sendiri Iya Ini Suka Nga Enakan Iya Suka Kadang-kadang Dulu sih Aku dulu Seperti itu Gak enakan Gak enakan Itu Iwoh gitu ya Pak Bersi jawanya Bener Ya sampai sekarang Kali kita kan Kayak gitu Tapi Maksudnya Kalau sekarang Aku sudah ada Kayak Mulai Ngebangun Ada Beberapa Apa namanya Part-part Yang aku Sudah bisa Yang Ah Bodoh amat Masa Bodoh lah Bodoh amat Nggak ngerugiin Gitu ya Sampai segitu Ampe gitu Karena udah capek Gitu ya Rikayanudikudis Bahkan bukan Resleting Barusan Iya Kok tau Iih Ngapain Rikayanudikudis Bahkan Resleting saya Saya Sudah duga Dipakai dasar Nggak ada Resleting Susah Diajak Komplomi Kalau Rikayanudikudis Bila Tanya Yui tadi Boja Assalamualaikum Waalaikumsalam Satu Sifat aku Yang bikin Sebul itu Kalau lagi Libur Nggak Niatin Mandi Seharian Nggak Bakalan Mandi Sehat Selalu Sama Sama Kayak Ade Ya Nggak Apa Siang Tapi Itu Kayaknya Banyak Temennya Sih Iya Aku Juga Tipe Gitu Sih Tapi Total Gitu Bukan Gagoleran 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 Malas Ngapain Pas Libur Terus Malas Ngapain Itu Bisa Bener Bener Nempel Senempel Nempel Ya Masur Gitu Sehingga Keluar Soalnya Bapak Dikung Dukung Suasana Yang Sendiri Tinggal Sendiri Lantai Cuek Paling Coba Jalan Ke Dapur Ngambil Minum Itu Kadang Kadang Kalau Emang Udah Bener Bener Magr Ya Pak Itu Udah Udah Niatan Nih Aku Niatan Nggak Mau Ke Mana Mana Itu Udah Niat Aku Ngambil Air Minum Dulu Oke Ambil Air Minum Ambil Jejah Buah 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 Atau Apa Yang Di Kulkas Udah Bawa Aja Semuanya Nanem Disitu Jual Rujak Saya Nge Bebek Bang Gatering Bebek He Muhli Sindi Di Pringapus Selamat pagi Der Pagi Gitu doang Mbak Dondong Kirim foto sarapan Apa tuh Serem banget Apa sih Ini serem Apa sih Ini Mbak Apa nih Oh Pangsi Wah Motonya ini Bikin serem Iya Tadi serem Kayak Sosis Burung Burung Yang Nggak ada kulitnya Nasi goreng Komplit ya Mbak Masarapan Masarapannya Bekal Tapi udah kalong Udah kalong Udah disuap Ini sering Mendem Masalah sendiri Kalau udah Nggak kuat Nangis sendiri Itu ya Satu sifat Yang dia Sebel sama dirinya Jati loh guys Sampai kita sadari ya Bener Bab sakitnya kita Pola pikir kita Jatuh Men 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 Itu tuh Bener loh Nggak baik loh guys Maksudnya Makanya langsung Diyomongin aja Udah Kayak gitu Keuntungannya saya Nggak usah Tidak yang aling Males gue Nggak enak Gitu Meski Tapi kan nabok-nabok Nabok mulut sendiri Iya kadang-kadang Tapi kan bapak Kalau naboknya Naboknya mulut saya Oh iya lupa Iya bener-bener Diam Padahal orang kan Maaf-maaf Naboknya mulut sendiri Kalau dia Kalau ada aku Aku yang ditabok guys Ya kalau akuin dia Yang ditabok aku Bener sih Kalau pahit-pahit Naboknya mulut sendiri Kenapa orang-orang ke tembok Ke meja Iya Luka-luka aku Aduh visum pak Visum Diam Kita lanjut lagi nih Pak ada adlib nanti ya Kapoldes ya Wah lari ke Kapolda Pak urusan siaran Lari ke Kapolda Suka ngeprank katanya Iya Wah Itu Siti Sofya Salatiga Itu Fabian tadi Nggak disebut nama Iya Fabian Tadi kudus ya Iya Siti Sofya Salatiga Mas Der Saya sarapan sama sambal goreng Tahu kreceh Gudangan Murah meriah Iya Metsarapan Iya Metsarapan dulu Yanti Mungkin ngomongin apa Ngomongin sarapan Gara-gara tadi Pusat sarapan Ini ketularan Bu Yayu Itu loh Gara-gara Bu Yayu Pokoknya Kata Yanti Sendanggu Aku banyak sih Sifat-sifatku Yang suka bikin sebel Salah satunya Masih suka seenaknya sendiri Dan kalau lupa Naruh barang Oh iya Suka lupa naruh barang Ya Dini Dini di Semarang juga Sebel Sebagai ibu anak tiga Kalau nggak sabaran banget Katanya bisa nyerocos dari A Sampai Nah nggak sampe-mampe nih Cuma A sampe nggak ada lanjutannya A sampe D A D Iya Atau nggak nyampe-nyampe Emang nyerocos nggak kelar-kelar Iya Bapak tipe nyerocos gitu nggak sih Kalau ngomongin sama anak-anak Enggak Enggak Coba bawa kalau Coba Semang Kalau sama anak gitu Kalau sama anak gimana Kayak udah bilang Iya sebaik saya anaknya Ngelakuin kesalahan Kan ayah udah bilang Iya Kalau abis main Nggak gitu juga Iya 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 Kan anaknya kayak Tau Jadi konsepnya Coba anaknya manjo-manjo Manjalita gitu Jadi anaknya ya Iya 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 Mainannya Dia nanti lagi Aya panggilnya adik-adik Gitu dong Aya 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 Gitu Aduh Faisa Faisa bilang Katanya suka gak enakan Ya Mas Indra Di Banyumanik Sikap saya yang dulu Tuh ya Gak bisa bilang tidak Akhirnya selalu dimanfaatkan orang Alhamdulillah sekarang bisa bilang tidak Atau nolak Ya Yoni tadi sampaikan ini Hai guys Hai Maaf baru gabung ya Pak Su di rumah Jadi prepare Aku paling sebel Sifatku itu Baca lagi Kita bilangnya satu Iya Itu sengaja Itu sengaja aku tulis satu Itu ngantisipasi orang-orang Kayak lu Pasti ngongong Banyak tuh Memangnya Cengeng Ewuhan Boros Iya Sebutin Kalau gitu deh Khusus baju wanita Sebutin lain Semuanya Saya catat ya pak Saya catat ya Namanya siapa tadi Wanita Blacklist Iya Ini Oh dia ganti Ganti Apa katanya Ganti katanya Aku paling sebel sama sifatku Itu gak cuma satu Tapi semua sifatku Iya Oh semua Berarti kamu harus sebel Sifatku Kamu sendiri Seperti itu Tapi gak mungkin sebel Kalau misalnya Tiba-tiba diajak pergi Bagaimana nih Liburan dong Keluar negeri gitu Ke Korea Ke Jepang Tapi udah happy-happy Planning budgetnya Buat jalan-jalan Selama liburan Belum diwikin Iya betul Ya udah Liburannya dinikmatin aja Urusan duit Tama transaksi Selama di luar negeri Pakai dana molebipro Jadi mudah pokoknya Dan dana molebipro nih Tabungan Dan dari Denamon Yang punya 9 mata uang Buat segala macam kebutuhan Valuta asing kamu Dan molebipro Banyak lebihnya Rate valusnya Bisa berani diadu Kalau ada yang lebih kompetitif Bakal diganti selisihnya 5 kali lipat Rate-nya bisa kamu lihat Secara real time Di aplikasi di Bank Pro Dengan fitur FX Live Rate Dilengkapi kartu debit Dan nama molebipro Yang kalau kamu pakai Keluar negeri Bisa bebas biaya konversi Bisa auto switching Karansi Hemat biaya tarik tunai Dan dapat cashback 5% untuk semua transaksi Kartu debit Produk Banjargara Jadi untuk warga Banjargara Lebih baik gunakan Produk-produk UMKM Dari Banjargara Dengan cara Kunjungi Desk Granada Yang berada di tempat Tempatnya berada Di depan Gedung kuliner Banjargara Jadi itu ada Produk-produk lokal Khas Banjargara Yang dibuat Dari UMKM Banjargara Tidak hanya ada Produk lokal saja Mitra ya Ada juga Produk kecantikan ya Seperti fashion Dan sebagainya Langsung saja Mitra Datang ke Desk Granada ya Oke Kita terima kasih Di krisya Pengalaman pertama Dan selamat pagi Lirik Lirik Tak main lagu Semangat Mater Mater nak Selonjar Bersa Budawati juga Selamat pagi Radio ini Di setel sing Atas Buda Masa Pak Klub Beno Ya Ya Lagi Lutik-lutikan Suka-suka Lagi Medan Sambil Sarapan Sambil Dengerin Hello Dangdut Setorin tunai Kenapa harus semuanya Masukin dompet Ini tuh Harus masukin ATM Masukin ke bank Biar bisa ditabung Tapi gue tuh agak ragu gitu loh Untuk tabung Kalau ditabungnya di bank Yang ada di Indonesia Karena gue takutnya Kalau Kebanyakan duit gue ini Bakal bangkut Kalau bank ikut bangkut Gitu Jadi lo tuh takut Kalau misalnya Nanti duit lo ilang Kalau misalnya Banknya bangkrut Betul Nih gak akan atur lah Ini semua bank di Indonesia Sekarang ini wajib jadi peserta program penjamanan LPS Ini tuh lembaga Yang dibentuk Saat pemerintah nih Buat menjamin simpanan kita di bank Jadi kalau banknya bangkrut Simpanan kita di bank Akan aman Dijamin LPS Dan ini dijaminnya Sampai 2 miliar rupiah Per nasabah per bank Gitu Kukil ya Tapi ini Beneran ya Kalau misalnya Gue naruh disana nih Gak akan kenapa-napa Ya enggak dong Ini kan ada syaratnya juga Kalau misalnya lo mau nanti Diklaim gitu ya Amit-amit bang lo bangkrut Ini bisa diklaim dengan syarat 3T Yaitu tercatat pada pembukuan bank Tingkat bunga yang diterima Tidak melebihi tingkat bunga penjamanan LPS Terus tidak terindikasi Atau terbukti melakukan fraud Atau tindak pidana di bidang perbankan Nah ini gimana cara gue lo ceknya ya Pak Ini tuh ya gampang Lo tinggal kunjungi aja websitenya Di www.lps.go.id Terus simulasiin lewat aplikasi kalkulator Namanya tuh 3T LPS Pokoknya gak perlu lagu lagi Buat nabung di bank Karena aman ada LPS LPS ini sahabat-nasabah Indonesia Ku aman ada LPS Langsung berarti ya Langsung Tidak usah khawatir ya kan Tadi kan tuh limitnya sampai 2 miliar gitu kan Ya itu buat orang-orang yang punya Buat kita gak usah 2 miliar gitu Kamu nabung udah gitu misalnya banknya bangkrut gitu Aduh bingung banknya juga Kenapa lagi Mau gue bayar minas gitu kan Buat bayarnya aja ke gak ada Tengah saldanya cuma 10 ribu Waduh Kita semplak barat ke Bupaten Bogor Ya Jadi pas hujan deres gak lama listrik langsung mati Gitu ya 5 jam baru nyala Termasuk di jalan raya Ranca Bungur Ya Walaupun sudah sering terjadi Apalagi kalau sering disertai angin dan petir Pasti listriknya mati Ini gak sih Apa namanya Puting Beliung gak sih Enggak kan Cuman kayak angin biasa aja Maksudnya angin tapi kenceng gitu ya Gak biasa juga sih Dek-dekan tetep ya Ya itu disepanjang jalan raya Ranca Bungur Sampai desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Lu dong ham deket sama lu kan Lu hujan angin gak Kemang mesti kemang ham Kemang bukan yang Gak maksudnya Semplak gitu lu Oh Semplak ya Maksudnya lu kena imbasnya gak sih Hujan biasa dong Hujan biasa kan Ini memang ke arah parung kayaknya Tapi kita masih bersyukur Gak kayak saudara-saudara kita di Amerika ya Itu lebih parah mereka lagi di London Namanya Badai Milton Bukan Pastiles ya Itu kan permain penyegar tenggorokan ya Ingat gak lu Permain jaman dulu Milton Pastiles Ini di Florida Jadi bener-bener yang Angin kencang Kencang ya Kalau kita mah kayak puting beliung gitu kali ya Lebih gede lagi Lebih gede lagi Tapi ini memang gak terjadi di Indonesia Putingnya dua kali Gak Lah gue Gue susah nih nyelamatinnya ne Melokinnya ne Ya jadi di Florida Amerika Serikat ya Ini angin kencang Hujan Gulungan badai Dan ini sudah masuk badai Kategori ketiga yang sangat berbahaya Kalau kayak gini tuh kita gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa Ngapain Gitu ya Kalau banjir Kita masih lulus sih Bawa sampah sembarangan gitu ya Rumah di Amerika tuh gak pake tembok Pake kayu kan mereka Pake papan gitu loh Jadi kalau ketiup angin tuh kayaknya Gampang Lagian udah tau ya Sering badai ya Bikin rumah gak pake Pake batu batal lah Bukan masalahnya budgetnya memang tipis banget Orang kaya kali Amerika kan Disananya punya rumah G Iya budgetnya emang buat kayu doang Gimana dong Masih bersyukur lah kita yang di Indonesia Kita ke whatsapp dulu Kang Deddy Selamat pagi Kang Deddy Ini nih yang lo suka Makanan nih Apa namanya Lupis Bukan Yang pake gula atasnya Iya lupis Apa bukan dong Tangan sih lo lupis Ini loh apa namanya Apa namanya Bawahnya tuh Kelapa Kue rangi Oh hidup lo susah banget Nih Kang Agung laporan nih Di daerahnya kemarin Angin Ham coba ham Iya maksudnya ada angin di rumah Jam setengah dua Di rumah gue juga angin Cuman gak terlalu besar Tengah ada rumah gue lewat doang Serius Iya Lewat doang gak jadi Lumayan gue kalau ini Dan waktu pas di malam minggu juga hujan Malam minggu Gue dimana ya Hujan kerimis gitu Hujan Oke Kang Agung Nuhun Informasinya ya Terima kasih Kang Yamin juga sudah hadir Ada pendengar baru nih Siapa tuh Lagi on the way dari Ciapus ke Jibinong Cakep Enggak dia bukan pantun Yang selalu kejebak lampu merah Ya disana banyak banget Ada Mima Ai Ai Mami kali Mima Mami Enggak Mima Mami karena Mami karena Mami pendengar baru Mami boleh request lagu Dangdut ya Mami Iya Yang panjang durasinya Mami Pecah seribu Tujuh menit Kalau masih dengerin Sama nama asli Dan lokasi rumah dimana ya Betul Karena kalau misalnya kita bilang Mima atau Mami tuh Saya berasa Kayak mau dijual gitu jadinya Mami-mami Kamu Wari laporan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi TR Li Selamat pagi Kang Dika Info kemarin Dari Gadong sampai Megamendung Tidak ada turun hujan Hanya Sekitaran pukul setengah 12 Ada angin kencang Yang mengakibatkan Listrik sebagian Mati Maksudnya gak ada angin Eh gak ada angin Angin kencang bikin listrik mati Itu apa hubungannya ya Apa Katanya secara otomatis gitu loh Oh Jadi dari PLN itu Jadi kayak ada Ada apa ya bo Katuran Kayak alarm gitu lah Buat di dia Sensornya Tidak bogoh konteksnya waktu Marsanda Jaman sebelum podcast Oh kan gembala ya bo Betul ya Kamar itu sedang-sedangnya lewat streaming sekarang Karena dia sudah nyampe kantor 728 dia sudah masuk kantor Ya kan dia nyambi OB kalau pagi Iya bener-bener Kevin Dix ya betul itu namanya Main di China Belum kan ya Tapi kita tuh udah ini kan Eh Insya Allah kita lawan Jepang Enggak semuanya naturalisasi kan Kemarin Enggak satu orang yang main Babak pertama tuh satu orang Siapa namanya Am ya Gue baru tau ada Gue baru tau ada dia Sahayut sekali Eh tapi maksudnya lebih banyak orang Indonesia Enggak lebih banyak dia seporanya Oh iya Hampir 90% Kasian tau itu pemain Indonesia Bermain 2 menit Udah bocor kepalanya Jadi ngadu gitu tuh sobek gitu kan Sampai berdarah gitu tuh Nah pasti kalau gue sih Lebih baik kayak tidur gak sih Nungguinnya nanti aja info Pagi-pagi juga kan dapet infonya Iya karena kan lu bukan emang Lu kan orang Uganda ya Nasionalismenya ya Enggak Gue nonton bola juga Timnas doang cuy Dan bola doang gitu Tapi ini ya Apa maksudnya Bukan yang U bawah ya Enggak lah U17 enggak gue nonton Bocil Biarkan mereka main U23 masih lah ya Masih ya U21 masih bisa lah ya Tapi timnas lah Jepang lah ntar mainnya ya Jepang baru kita kudu seri Emang kenapa? Menang susah cuy Eh siapa tau? Kita enggak tau Ya memang sih Cuman Jepang itu udah membobolkan 21 gol Dalam 7 pertandingan Luar biasa sekali ya Jepang Berapa pertandingan ya? Belum ya? Belum sampai 7 Katanya orang-orang Jepang itu lebih ke ini Lu lihat kipar Jepang deh ntar Ulihnya hitam Oh iya Naturalisasi Bukan katanya orang Jepang itu lebih ke ini apa Seringnya baca buku Enggak ada latihan-latihan bola lah berarti Siapa? Pemain timnas Jepang itu Enggak ada yang main di Liga Jepang Semuanya di Eropa Di luar negeri Jadi ya Tapi udah gue WA sih Kalau masih gue mau pakai Toyota Seri aja Enggak perlu ngalah Enggak gitu konsepnya Bodoh amat dia bilang gitu Kayak gue Sekarang gue gak mau pakai produk-produk Bahrain Emang apa aja? Enggak tahu Ada gak sih yang masuk sini? Kalo Cina baru Wah gak bisa itu Semuanya Lalu lagi Pokoknya kalo saya Cina menang Gue gak mau pakai produk Cina Bener ya? Gila lu Lu pakai gayung aja produk Cina lu Lu pakai apa lu? Sebenarnya jepit Cina Sorry Gelas gue dari Ikea Tapi made in Cina Ciko tuh ya Selamat pagi Mbak Herli Kandika Lagi makan roti Katanya Kok berantakan banget sih? Gak estetik ya Ciko ya? Si Ciko tuh temenannya Ilham tau Berguling Ciko Jangan keluar jendela Bestinya Ilham Karena menu-menunya Ultramilk Udah tua Itu Ciko tuh itu kan? Iya kali Mungkin Kalo pakai gula Tasnya kue rangi Namanya Ham Iya Udah kan tadi udah Ya Kang Iwe Entah ada angin apa Pasar anyar Pasar kebun kembang ya Yang tumpah kemerdeka ditertibkan Pertigaan merdeka mawar Depan bayi jauh hari ini lancar Oh lagi Tadi lu lewat? Kan itu pasar pagi Iya Aman Kan Ya Berarti udah ditetapkan Karena udah dibangun kali Bajawanya Mayar Oking cuma kuat seminggu Bebas PKL Setelah itu ya rujit lagi katanya Iya Seminggu Tapi kenapa Alun-alun kan udah dibuka ya? Udah Tapi kenapa masih ada Garis kuning ya? Garis kuning Oh Biar gak diinjek-injek kali rumputnya Oh Setelah itu rujit lagi katanya Susah banget tertib tuh ya Iya gimana ya? Aku udah dijagain terus sama Masalahnya Urusan perut sih Lebih ke gitu ya Puncak juga udah mulai menjamur lagi Iya Jadi kayak urusan perut tuh ya gue mau gimana juga Yaudah gue jualan gitu loh Hah? Begitulah Tuh Ciko ya Kalo pake gula atasnya kue rangi Kalo atasnya pake pedak namanya Mbak Erli Iya Apaan sih? Ciko Berondong loh Ciko Tuh Maaf Liat Kumis aja masih jarang-jarang Hah? Loh kayak gelam tuh Kalo berondong banyak duitnya mau Berondong ada duitnya mau ngapain? Nyusahin aja Menarik Salah satunya adalah objek wisata rohani Masjid Agung Demak yang megah dan penuh sejarah Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia loh Ada juga Mangruf Morosari Tempat yang pas untuk menikmati keindahan alam dan sejuknya udara mangrof Oh iya Ada satu hal yang membuat Demak sangat istimewa Kota ini punya julukan Kota Wali karena peran pentingnya dalam penyebaran agama Islam di Indonesia Pada masa kerajaan Demak di abad ke-15 Kota ini jadi pusat penyebaran agama Islam Jadi bisa dibilang Demak adalah salah satu saksi bisu perjalanan panjang Islam di tanah air kita Bangga polsi Kalo Kang Mas Bayu ada waktu Boleh lah sempet-sempetin main kesini Jateng dari mana saja Kang Mas dan Bayu suka gak sih atau sering gak memperhatikan kebutuhan vitamin Terus kebutuhan ini ya Suplemen Suplemen setiap hari gitu kan Nah padahal suplemen itu bagus atau penting untuk tubuh Salah satunya adalah vitamin C Nah ini sering gak sih Kang Mas dan Bayu mengkonsumsi vitamin C Kadang sering terlupakan ya Ternyata vitamin C ini merupakan nutrisi yang memiliki fungsi penting untuk tubuh Seperti memperbaiki jaringan tubuh Terus membantu penyarapan zat besi Serta menjaga kesehatan kulit Pembuluh darah dan juga tulang Nah beberapa kondisi nih Yang terjadi jika tubuh ini kekurangan vitamin C Yang pertama kalo misalkan tiba-tiba kulit kita menjadi kasar Nah sering kan kita menjumpai kayak gitu Nah mungkin karena kekurangan vitamin C Terus badan juga mudah memar Nah terus habis itu luka ketika kita sakit atau apa Lukanya itu susah sembuh Nyeri sendi dan mempengaruhi yang namanya kesehatan tulang Terus gusi mudah Berita terkini dan mempengaruhi yang namanya kesehatan tulang